Berjumpa lagi dengan saya DGS Oficial Pada malam hari ini kita akan Membahas kembali tentang Aliran-aliran sesat di dalam sejarah gereja Pada bagian ini adalah kita masuk kepada bagian ketiga Dan pada hari ini secara khusus kita membahas Beberapa aliran sesat yang muncul di dalam gereja Yang nanti akan juga dibawakan oleh komandan satu Dan kita akan bahas ada tiga pada hari ini Teman-teman semua Saya berharap supaya teman-teman semua mengikutinya dengan baik Sehingga nanti kita bisa saling bertanya Ataupun mendengarkan apa yang menjadi obrolan kita pada malam hari ini Nah sebelum kita lanjut lebih jauh Saya menyapa kita semua selamat memasuki bulan Maria Selamat merenung, selamat belajar dari Bunda Maria Seorang perempuan yang luar biasa Terutama kepada teman-teman, kepada kawan-kawan semua Yang menjadi pengikut channel ini Dan saya berterima kasih karena TikTok saya ini perkembangannya cukup bagus Karena dukungan dari teman-teman semua Saya berterima kasih Dan jangan lupa juga untuk mendukung TikTok Moderator kita Yang selalu membantu kita untuk ngobrol-ngobrol Pada banyak kesempatan Nah supaya nanti kita terus membahas Mengenai apa yang terkait dengan gereja kita Terkait dengan sejarah-sejarah yang jarang dibahas Jarang dipercakapkan di tempat lain Maka kita di sini semacam kita sudah punya silabusnya Untuk kita bicarakan ataupun untuk kita bahas Maka dari itu teman-teman silahkan dibagikan link dari Obrolan malam hari ini Ke teman-teman yang lainnya Supaya mereka juga bisa mendapatkan informasi yang sama Informasi yang bermanfaat dan berguna pada Kesempatan malam hari ini Oke Saya sapa dulu Komandan Moderator kita Selamat malam Komandan Halo malam komandan Selamat malam Dan juga teman-teman Wah puji Tuhan baik Komandan apa kabarnya Baik juga Kabar saya baik banget Pake banget Mantap Ya Mantap Dan aku juga mau menyapa Aku juga mau menyapa teman-teman yang ada di live Yang sedang menyaksikan kita ya Selamat memasuki bulan suci Bunda Maria teman-teman Jangan lupa rosario dan devosi ya Betul Itu penting Harus rajin nih Ya betul sekali Ya lanjut Kata pengantar kita Pada malam hari ini kita akan Ya Pada malam hari ini kita akan membahas Tiga aliran besar Yang ini sangat mempengaruhi sekali Kekristenan teman-teman Dimana inilah yang menyebabkan banyak sekali Kita mengadakan konsili Bahkan konsili Konstantinopel aja Nikia dan Konstantinopel aja Sampai berkali-kali ya komandan ya Nah Betul Karena begitu besar pengaruhnya Ini membuat gereja semakin wanti-wanti Dan bahkan Banyak sekali yang menyebabkan korban Akibat dari aliran ini Nah Kalau misalkan ada yang mengatakan Apakah gereja itu alergi dengan pendapat masing-masing dari orang-orang yang Di dalam gereja itu sendiri Justru Ini bukan karena alergi teman-teman Tetapi karena terlalu berbahaya dalam berpola pikirnya Sampai dia menjadikan itu sebuah ajaran untuknya sendiri Dan kepada orang lain Padahal kita tahu Magistrium gereja Haruslah sesuai dari mata rantai Yang diajarkan oleh Santo Petrus Rasul kita Dan rasul-rasul yang lain Kalau itu berbeda Ini berarti adalah penafsiran sendiri Penafsiran pribadi Yang dikemukakan Bahkan itu diajarkan ke banyak orang Apakah itu bahaya Minah? Sangat bahaya Suara saya naik turun komandan Jelas sekali jelas Jelas Lanjut Apakah itu sangat bahaya? Sangat-sangat bahaya Karena apa bahayanya teman-teman? Karena ini merusak tatanan gereja Merusak apa yang telah diajarkan oleh gereja Merusak apa yang telah tertulis di dalam kitab suci Bahkan aliran ini pun Bisa merusak sampai saat ini Bahkan menjadikan Orang-orang Pasti akan menjadi liar lagi Pemahamannya Nah Yang bagaimana sih aliran itu Alirannya seperti apa Dan bagaimana Sikap gereja dalam Menghadapi aliran tersebut Nanti kita akan bahas Tiga aliran yang sangat besar Berpengaruh Di Sejarah gereja Begitu komandan Pembuka dari saya Oke Saya membuka dengan doa Nanti komandan yang penutup ya Baik teman-teman semua Jadi Selamat datang Selamat bergabung di TikTok ini TikTok ini Tempat untuk diskusi tentang iman katolik Jika Teman-teman ada yang bukan katolik Mendengarkan di sini Harap duduk yang tenang Dengarkan yang tenang Supaya Sinyalnya bagus kok Jadi Harap didengarkan baik-baik Supaya tidak memberikan Interpretasi-interpretasi yang keliru Terhadap live malam hari ini Teman-teman semua Kami sudah membahas Sekitar ada tiga Sekitar ada tiga kali Live di sini Dan sudah di upload di YouTube Ya di YouTube Namanya sama DGS Official Silahkan di subscribe Supaya nanti Yang ketinggalan Bisa ditonton kembali Supaya Runut ya Dan Supaya juga mudah untuk Dimengerti Dan juga untuk dipahami Dan Ini merupakan Apa namanya Keperhatinan kami Untuk mendukung Tiktok dari Tiktok dari Teman kita Moderator kita ini Yaitu Memakai nama Mina Yong Nanti dicari Di pencarian Tiktok Didukung Supaya Berkembang juga Supaya nanti Bisa Live juga Bersama-sama Atau diskusi apa Yang bisa didiskusikan Saling mendukung Teman-teman Untuk hal Seperti ini Baik Sebelum kita mulai Saya Memimpin kita Dalam doa Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Rokudus Amin Alah Bapak Yang Mabai Kami bersyukur Atas kesehatan Jaswani dan Rohani Yang kau anugerahkan Kepada kami Pada malam hari ini Kami akan Membahas kembali Tentang Aliran-aliran sesat Yang muncul Dalam sejarah gereja Kiranya Engkau membantu kami Supaya Dikuatkan Dalam iman Dengan mendengarkan Aliran-aliran sesat ini Sehingga kami Tidak menjadi Kaget dan boyah Ketika Muncul di tengah-tengah Kami Pemahaman-pemahaman Yang serupa Semoga engkau Memberkati juga Apa yang kami Sampaikan pada malam hari ini Semoga berguna Bagi diri kami Dan bagi sesama kami Doa ini kami Aturkan di hadapanmu Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami Amin Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Ya Silahkan komandan Tata pengantar Sebelum saya Mulai Dan nanti kita mungkin Saling Tik-tokkan saja Seperti namanya Tik-tok Oke Silahkan Sejarah Kekristianan Dimana Banyak banget Disalah artikan Oleh Non-gerejawi Itu dari teman-teman kita Yang berseberangan Ya Dari RT 6 Yang menyatakan bahwa Dari konsili-konsili itu Yang menghasilkan Mengenai Yesus baru Diangkat sebagai Tuhan Dan lain sebagainya Semacamnya Bahkan ada juga Penentangan Penentangan Mengenai Roh Kudus Itu sendiri Nah yang bagaimana sih Teman-teman Nanti kita akan bahas Yang pertama Perlu diketahui Untuk mengenai Arianisme Kita akan menjelaskan Dan memaparkan Mengenai sejarah Dari Arianisme Siapakah Arian ini Lalu Mengapa Dia dijadikan Heresi Pengajarannya Lalu Kemana saja Ajaran ini berkembang Kemudian Apa sih yang mendasari dia Begitu kekah Dalam pengajarannya sendiri Nah Mari kita lihat Nanti mari kita kupas Masing-masing Kalau ada pertanyaan Silahkan taruh di Kolom chat Untuk teman-teman Yang gerejawi Dan non-gerejawi Bisa duduk manis Untuk mendengarkan Kalau ada Ingin pertanyaan Disilahkan dipertanyakan Tapi tidak saya naikkan Ke atas ya Teman-teman Biarkan saya saja Membacanya di atas Karena Saya tidak suka Ada perdiskusian Yang begitu Ngotot-ngototan Sebab tidak Semua orang tahu Mengenai ini Nanti Hanya pendapat pribadi Jadinya Dan kita disini Pure membacakan Apa yang telah Diterus oleh gereja ya Jadi itu dokumen-dokumen Gereja Kalau ada yang Kemiripan tokoh Dan cerita Kemudian pengajarannya Ada masuk ke dalam Iman saudara-saudara Saya tidak bertanggung jawab Karena data ini Lebih tua dari Iman saudara-saudara Bahkan Ini sudah lama Dikutuk oleh gereja Jadi Bukan bermaksud kami Untuk menyinggungnya Baru sekarang Di abad sekarang ya Tapi itu di abad yang Sudah ya Sudah lalu Ribuan tahun yang lalu Gitu teman-teman Nah itu perlu diketahui juga Teman-teman Jadi Jangan ngomel-ngomel Yang tidak jelas disini ya Kita pengajaran saja Nah seperti yang saya bilang tadi Arian ini siapa sih Kenapa pengajarannya Begitu sangat Mempengaruhi gereja Lalu bagaimana sikap Dan tindakan gereja Terhadap ajaran Arian ini Nanti kita akan kupas Pelan-pelan Walaupun sedikit panjang Mengenai Arian Yang penting Kita semua tahu Sejarah Cerita Dari perjalanan Arian ini sendiri Begitu ya Teman-teman Terima kasih Silahkan komandan Ya Baik teman-teman Jadi Kita membahas Tentang topik-topik ini Karena memang Sebenarnya ini masuk Di dalam kategori Heresiologi ya Atau Tentang ajaran-ajaran Sesat yang Dikutuk di dalam gereja Ataupun tentang Pengajaran-pengajaran Yang menyimpang Yang tidak sesuai Dengan magisterium gereja Tujuan kita sebenarnya Adalah supaya Ketika kita nanti Di luar sana Mendengarkan pengajaran Yang mirip Ataupun sama Kita tidak kaget Dan kita tidak cepat Terpengaruh Atau goyah Kita tetap teguh Dalam iman kita Maka Kami memberi waktu Satu dua jam ke depan Untuk Membahas mengenai ini Nah kita masuk Ke bagian pertama Saya menyinggung Terlebih dahulu Mengenai magisterium Jadi Bapak Ibu Saudara-saudariku Penting sekali Adanya magisterium Di dalam gereja Supaya Mengatur Patokan-patokan Iman Mengatur Tafsiran-tafsiran Iman Sehingga Tidak keluar Jalur Atau Terbentuk Ajaran Yang namanya Sesuka gue Nah Yang terjadi Dengan orang-orang Yang akan kita bahas Di bagian ini Adalah mereka Memang menentang Magisterium gereja Mereka menolak Penafsiran yang Diberikan Dan diwariskan Oleh para rasul Terhadap kitab suci Sehingga mereka Memberikan Penafsiran-penafsiran Yang sangat-sangat Berbeda Nah Kita masuk saja Kepada yang bernama Arius Arius ini Seorang imam Seorang pastor Bapak Ibu Yang Menjadi pastor Di Alexandria Ya Dan Dia cukup Terkenal Karena dia Memang Orang yang Bisa dikatakan Pintar Pintar Dan kemudian Juga banyak Menulis Bagian-bagian Atau tulisan-tulisan Yang berbicara Tentang teologi Namun demikian Ada satu hal Yang dia langgar Di dalam Tindakan Atau Yang dia lakukan itu Yaitu Dia kemudian Mengajarkan Apa yang Tidak sesuai Dengan apa Yang diajarkan Gereja Nah Secara singkat Bapak Ibu Ajaran Arius ini Dia Kemudian Dia Sebarluaskan Jadi Dia sebarluaskan Terutama Di wilayah Keuskupannya Di Alexandria Nah Pada waktu itu Uskupnya Adalah bernama Uskup Alexander Namanya Jadi Di wilayah Keuskupannya Kemudian Dia sebarkan Ajaran itu Lalu kemudian Pertama-tama Itu ditanggapi Ditanggapi oleh Uskup Atau Patriarch Alexander Alexander Nah Nah Kemudian Kita mau melihat dulu Apa sih sebenarnya Yang menjadi persoalan Dari ajaran Arius ini Ya Dia mengatakan Begini Ia mengajarkan Bahwa Yesus itu Bukanlah Tuhan Allah Yang sejati Lalu Ia menyangkal Keilahian Yesus Sebagai Logos Dan Kemudian Dia sebarkan Ajaran itu Ke Berbagai tempat Maka Menimbulkan Reaksi Dari Uskupnya Uskup yang ada Di wilayahnya Yaitu Bernama Santo Alexander Uskup Atau Patriarch Alexandria Yang kemudian Menanggapi Arius ini Karena pengajaran Yang dia Sampaikan tadi Kurang lebih Kalau kita singkat Ajaran yang dia Ajarkan adalah Yesus Dia katakan Sebagai Bukan Tuhan Yang sejati Bukan Tuhan Allah Yang sejati Dan kemudian Ia menyangkal Keilahian Yesus Yang sudah Diajarkan 300 tahun Sebelum Arius Menjadi Seorang Pastor Jadi 300 tahun Sebelumnya Mengenai Keilahian Yesus Itu Sudah Diajarkan Bukan Bukan baru Dimunculkan Di dalam Konsili Yang menanggapi Arianisme Atau Arian ini Nah Saya bacakan Sedikit Tentang Kisahnya Dikatakan Begini Ajaran Dalam Teologi Arius Berasal Dari Tahun 250 Sampai 336 Yang menyebarluaskan Ajaran Subordinasi Oke Subordinasi Pribadi Kristus Subordinasi Pribadi Kristus Bagi Arius Yesus Kristus Itu Ciptaan Murni Ciptaan Murni Bertolak Dari Dugaan Bahwa Bertolak Salah Dari Dugaan Bahwa Allah Bukan Hanya Tidak Dapat Diciptakan Tetapi Juga Harus Tidak Diasalkan Nah Arius Ini Menolak Keilahian Yesus Nah Karena Kitab Suci Dan Teologi Kristen Secara Bulat Bersatu Dan Membelah Keilahian Yesus Yang Sudah Cukup Lama Ya 300 tahun Sebelum Arius Maka Ini Menjadi Persoalan Di dalam Terutama Di Keuskupan Yang Dipimpin Oleh Patriat Alexander Alexander Nah Karena Arius Ini Menolak Keilahian Yesus Arius Sampai Pada Pertimbangan Bahwa Kristus Itu Adalah Allah Tapi Allahnya Itu Huruf Kecil Bisa Dikatakan Dia Mengatakan Yesus Itu Juga Allah Tapi Lebih Rendah Dari Bapak Jadi Dia Memberi Keterangan Atau Dia Memakai Huruf Kecil Seolah Olah Sama Dengan Ilah-ilah Lain Seperti Itu Dia Mengatakan Bahwa Yesus Kristus Itu Allah Tapi Tanda Petik Dengan Huruf Kecil Sejauh Dia Katakan Sejauh Kealahannya Itu Diciptakan Jadi Kealahan Yesus Itu Bagi Arius Adalah Diciptakan Jadi Menolak Paham Yang sudah Ada 300 tahun Sebelumnya Tentang Logos Nah Kemudian Dia mengatakan Alasan Dia mengatakan Itu Adalah Karena Yesus Ini Menurut Dia Mempunyai Asal-usul Maka Yesus Ini Tidak Sehakikat Dengan Bapak Jadi Menurut Dia Logos Itu Diciptakan Pengantara Antara Allah Dan Kosmos Dan Kemudian Dia mengatakan Logos Itu Adalah Ciptaan Murni Kalimat Sederhananya Begitu Dan Kemudian Juga Dia mengatakan Demikian Rokudus Itu Ciptaan Logos Nah Ini Jadi Apa Namanya Rokudus Itu Ciptaan Logos Sementara Logos Itu Diciptakan Oleh Bapak Gitu ya Nah Kemudian Dikatakan Begini Dan Kurang Ilahi Dibandingkan Logos Jadi Karena Rokudus Ini Berasal Atau Diciptakan Oleh Logos Ya Keilahiannya Tidak Setara Dengan Logos Dan Tidak Setara Dengan Bapak Jadi Subordinasi Tadi ya Teman-teman Istilahnya Jadi Seperti Ada Sebuah Teori Monarki Ya Tapi Nanti Juga Ada Sebagian Yang mengambil Ajaran Arius Ini Dengan Paham Subordinasi Tadi Jadi Seperti Ada Tiga Allah Jadinya Oke ya Nah Kemudian Dikatakan Bahwa Rokudus Ini Keilahiannya Kurang Dibandingkan Logos Yang Menjadi Daging Nah Dia ini Ternyata Bapak Ibu Dia mengambil Inspirasi Dari seorang Filsuf Ya Platonisme Ya Tapi disini Dikatakan Memang Tidak langsung Dari Platonisme Tetapi Kepada Neoplatonisme Jadi Dia mengambil Inspirasi Atau Pemikiran Hal itu Dari Neoplatonisme Yang diterima Banyak orang Ya Pada saat itu Sehingga Hal ini Mempengaruhi Pikiran Dari Ariyan ini Dan Sehingga dia Membuat Ajaran Semacam itu Nah Sebenarnya Sah-sah saja Kita punya pendapat Sebenarnya Bapak Ibu Tetapi Pada waktu itu Jika sesuatu Itu ada masalah Ataupun Ajaran itu Menyimpang Maka akan Dibicarakan Di dalam Sebuah Konsili Jadi Tidak serta-merta Apa yang Diajarkan secara Pribadi Langsung Diterima oleh Umum Karena Ada yang Menentukan Ajaran ini Benar atau Salah Yaitu Ada Magisterium Gereja Maka Seharusnya Arian Tadi Dia harus Patuh Kepada Uskupnya Uskupnya Ternyata Bapak Ibu Juga Pernah Memanggil Arius Bahkan Pernah Diadakan Konsili Yang namanya Konsili Alexandria Bapak Ibu Jadi sebelum Konsili Nikea Itu 325 Santo Alexander Patriarch Alexandria Ini Karena Dia sudah Tahu Bahwa Ajaran Arius Ini Tidak Sesuai Dengan Ajaran Yang Benar Maka Dia Mengadakan Atau Di Wilayah Keuskupannya Ataupun Di Wilayah Dimana Arius Ada Itu Diadakan Konsili Yang Disebut Sebagai Konsili Alexandria Pada Tahun 321 Nah Namun Demikian Ternyata Tidak Selesai Bapak Ibu Nah Waktu Konsili Alexandria Ini Dikatakan Dihadiri Oleh Sekitar 100 Orang Uskup Yang Berasal Dari Mesir Dan Libya Namun Demikian Bapak Ibu Ternyata Tidak Selesai Pada Saat Itu Meskipun Arius Dikecam Tetapi Ternyata Arius Ini Didukung Oleh Pemerintahan Dan Beberapa Pejabat Gereja Juga Yang Mungkin Sahabatnya Mungkin Atau Sohib Mungkin Bahkan Disebutkan Disini Bahwa Ada Dua Orang Uskup Yang Mendukung Atau Melindungi Arius Yang Disebut Pejabat Gereja Tadi Tetapi Tentu Disini Bukan Melindungi Ajarannya Bapak Ibu Tapi Maksudnya Adalah Jangan Sampai Arius Ini Kena Hukuman Begitu Kira-kira Nah Pendukung Arius Ini Saya Sebutkan Saja Memang Salah Satu Sejarawan Kita Juga Pendukung Jadi Yang Mendukung Yang Pertama Adalah Eusebius Uskup Kaisarea Dan Eusebius Dari Nicomedia Jadi Namanya Dua orang Ini Sama Eusebius Dari Kaisarea Dan Eusebius Dari Nicomedia Mereka Mendukung Dalam Arti Melindungi Arius Dibantu Oleh Pemerintah Sehingga Konsili Alexandria Ya Selesai Begitu Saja Tidak Ada Keputusan Nah Mungkin Sampai Disitu Dulu Komandan Saya Berikan Kesempatan Untuk Komandan Mengelaborasi Waduh Ya Kalau kita Lihat juga Komandan Ya Sebenarnya Nenek Moyang Dari Ajaran Sesat Ini Dibawa Oleh Paulus Dari Samosata Komandan Nah Paulus Dari Samosata Ini Sebenarnya Hidup Sejaman Dengan Dionisius Nah Yang Dimana Dionisius Itu Merupakan Uskup Dari Antioquia Nah Dapat Dinilai Ini Sebagai Nenek Moyang Ajaran Arianisme Ini Teman Teman Yang Dimana Tiga Kali Itu Diadakan Konsili Yang Seperti Kata Komandan Tapi Diadakan Di Antioquia Itu Pada Tahun 264 268 Dan 269 Jadi Konsili Lokal Di Antioquia Nah Tetapi Menghasilkan Mengutuk Orang Samosatanya Saja Tetapi Tidak Ajarannya Nah Nah Dimana Sebelumnya Arian Yang Belajar Itu Dini Merupakan Orang Yang Terpelajar Dari Sekolah Visafat Teologi Yang Di Antioquia Teman Teman Nah Itu Yang Tadi Sempat Disinggung Oleh Komandan Dengan Yusubius Sang Sejarawan Yusubius Dari Nekomedia Kemudian Arian Sendiri Nah Dimana Tiga Orang Tokoh Ini Ternyata Juga Terpengaruh Oleh Lusian Ternyata Komandan Nah Pemahamannya Ternyata Diambil Dari Lusian Siapa Lusian Nanti Kita Akan Bahasa Teman Teman Tapi Kita Masih Center Ya Karyan Jadi Pemahaman Ini Tidak Berkembang Hanya Di Mesir Tapi Melainkan Di Suriah Dimana Tempat Aristoteles Mengembangkan Filsafat Logikanya Yang Disebut Rasionalisme Teman Teman Nah Inilah Yang Menjadi Cikal Bakal Arius Pergi Juga Ke Suriah Untuk Mengabarkan Ajarannya Yang Ketika Dia Telah Dieks Komunikasikan Ya Teman Teman Ya Dari Antioquia Nah Kemudian Kalau Kita Lihat Dari Si Arius Ini Komandan Bahwa Dia Sebenarnya Menentang Sabelian Juga Ternyata Komandan Dia Menentang Sabelian Padahal Dia Juga Sesat Pemahamannya Dengan Komitmen Mengenai Pandangan Tritungkal Yang Menolak Semua Perbedaan Nyata Dalam Yang Maha Tinggi Katanya Komandan Nah Karena Arius Belajar Dari Lucian Seorang Prebister Dari Antioquia Yang Dimana Lucian Ini Yang Mati Martir Ketika Dia Memihak Meletius Itu Seorang Skismati Dari Mesir Teman Teman Nah Yang Melawan Peter Uskup Dari Alexandria Nah Dimana Ringkasan Ajaran Sesat Yang Dilakukan Oleh Aryan Ini Sebenarnya Tadi Sudah Sempat Disinggung Beberapa Hal Yang Dibacakan Oleh Komandan Yaitu Krisus Sang Putra Tidak Sama-sama Kekal Atau Tidak Berawal Dan Berakhir Katanya Dengan Bapak Melainkan Mempunyai Sebuah Awal Atau Disebut Ciptaan Kemudian Krisus Sang Putra Tidak Sehakaikan Dengan Alah Bapak Katanya Komandan Wah Ini Mirip Banget Dengan Pemahaman Siapa Hampir Mirip Komandannya Yang Mengatakan Bapak Yesus Tidak Sehakaikan Itu Ada Mirip Komandan Kemudian Alah Bapak Secara Tak Terbatas Lebih Mulia Daripada Krisus Sang Putra Wah Itu Mirip Pemahaman Siapa Kemudian Ajaran Diajarkan Oleh Aryan Yang Diajarkan Oleh Aryan Selagi Krisus Sang Putra Adalah Ciptaan Yang Diciptakan Dari Sesuatu Yang Tidak Ada Berupa Malaika Tertinggi Wow Ini Seperti Ada Jaran Yang Bahkan Sekarang Dihidupi Lagi Komandan Dihidupi Lagi Oleh Sekelompok 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 Komunitas Komandan Kemudian Apalagi Yang Diajarkan Oleh Arius Tuhan Bukan Trinitas Secara Kodrat Jadi Ada Seperti Pemisahan Kodrat Terus Kristus Putra Allah Bukanlah Putra Allah Kodrati Tetapi Putra Angkat Nah Ini Hampir Sama Seperti Yang Kita Bahas Kemarin Ada Pemahaman Mengambil Sedikit Dari Adopsianisme Ini Komandan Lalu Kristus Putra Allah Diciptakan Dengan Kehendak Bebas Allah Bapak Kristus Putra Allah Tidak Tanpa Celah Tetapi Dapat Secara Kodrati Berubah Atau Berdosa Berarti Hanya Hanya Seperti Terlihat Saja Ilahi Tapi Dia Bisa Berdosa Kristus Putra Allah Tidak Dapat Memahami Allah Bapak Terus Jiwa Dari Kristus Putra Allah Yang Sudah Ada Sebelumnya Itu Dari Malaikat Tertinggi Mengambil Tempat Jiwa Manusia Dalam Kemanusiaan Yesus Jadi Menurut Arius Ini Kristus Bukanlah Sungguh Sungguh Allah Dan Juga Bukanlah Sungguh Sungguh Manusia Wah Abu Ini Aneh Arius Ini Aneh Juga Ternyata Ya Gitu Komandan Saya Belum Masuk Dalam Sejarahnya Itu Baru Yang Saya Bahas Mengenai Perjalanannya Dia Apa Aja Yang Diajarkan Oleh Arius Kepada Pengikut Pengikutnya Yang Bahkan Itu Diikuti Oleh Beberapa Yang Sempat Kita Sebut Yang Mendukung Arius Dan Bahkan Raja Raja Yang Bahkan Mendukung Saat Itu Dan Kita Kalau Misal Lihat Dari Catatan Gereja Ketika Di Konstantinopel Pertama Arius Itu Dibabaskan Secara Tidak Bersyarat Atau Dikatakan Dia Tidak Bersalah Karena Apa Dikatakan Tidak Bersalah Teman Teman Karena Raja Yang Yang Backing Menjadi Backing Arius Karena Raja Pun Terpengaruhi Dengan Pengajarannya Arius Seperti Terlihat Logis Rasional Dimana Arius Itu Ingin Berusaha Menyederhanakan Mengenai Makna Dari Tritunggal Itu Sendiri Kemandan Begitu Kemandan Yang saya Dapat Ya Oke Saya Tambahkan Jadi Bapak Ibu Sebenarnya Kita Bisa Melihat Beberapa Bagian Penting Yang Diajarkan Arius Ini Mungkin Sudah Muncul Kembali Di Dalam Komunitas Komunitas Gerejawi Dimana Ada Pemahaman Pemahaman Bahkan Saya Membaca Dari Alkitab Terjemahan Dunia Baru Terjemahan Dunia Baru Ini Dipegang Oleh Penganut Saksi Yehua Saya Sebut Saja Supaya Tidak Masuk Kepada Komunitas Gerejawi Saya Pikir Jadi Di Dalam Kitab Suci Saksi Yehua Tadi Saya Baca Dari Dokumen Yang Ada Di Tangan Saya Bahwa Arius Ini Mengatakan Bahwa Yesus Itu Ciptaan Ciptaan Atau Bisa Dikatakan Lebih Rendah Dari Allah Dan Itu Terlihat Jelas Di Dalam Kitab Suci Saudara Kita Saksi Yehua Mereka Menulis Kalau Di Dalam Yohanes 1 Ayat 1-3 Itu kan Firman Itu Bersama-sama Dengan Allah Dan Firman Itu Adalah Allah Nah Bagi Mereka Bukan Firman Itu Adalah Allah Tapi Firman Itu Suatu Allah Itu pun Allah Itu Kalimatnya Kata-katanya Kecil Huruf kecil Ditulisnya Allah Nah Persis sama dengan Apa yang ada di dokumen Yang saya baca ini Jadi Hurufnya Kecil Nah Apa yang dilakukan oleh Arianisme Juga sama Jadi dia Memberi huruf kecil Ketika menyebut Kealahan Yesus Jadi semacam Ilah Ilah-ilah lain Ilah-ilah yang Rendah Gitu ya Nah Kemudian Selain dia mengatakan Bahwa Yesus adalah ciptaan Ilah-ilah Atau lebih rendah Dari Bapak Tidak sakyat dengan Dia Ada asal-usulnya Dan lain sebagainya Sebagai alasan-alasan Lalu tadi kita juga Mendengarkan Dia mengatakan Bahwa Ya Lebih Kepada Pemikiran Bahwa Yesus itu Adalah Setara Atau bisa dikatakan Seperti Malaikat-malaikat Ya Bahkan nanti juga Ada yang mengajarkan Bapak-Ibu Bahwa Yesus itu Adalah Malaikat Mikhail Ya Jadi Ini nanti Kemudian Didaur ulang Kemudian Pemahaman itu Muncul lagi Tadi Komandan mengatakan Bahwa Arius juga Mengatakan bahwa Yesus itu adalah Ciptaan yang Tertinggi Tetapi dia Ya Sepantaran lah Dengan Malaikat-malaikat Tetapi ada juga Muncul Di Dalam pandangan Saudara kita Kembali lagi Kepada saksi Yehubwa Saya beritaukan saja Mereka meyakini Bahwa Yesus itu Adalah Ciptaan Dan dia sama Dengan Malaikat Mikhail Jadi Menurut mereka Malaikat Mikhail Itu Ya Yesus Itu Nah itu Dalam Pemahaman Saudara kita Saksi Yehubwa Nah Itu dua hal Yang kita pegang Dulu Dan bahwa Dia Kemudian Tadi dia Menyebut Malaikat tertinggi Dan lain sebagainya Ini juga sebenarnya Ada sedikit pengaruh Dengan Gnostisisme Karena Gnostisisme Mengatakan Yesus itu Sebenarnya manusia Dari dunia terang Gitu ya Nah Jadi ada sedikit Pengaruh-pengaruh Itu Dua hal penting ini Yesus disebut Sebagai Allah Tapi kecil Gitu ya Artinya seperti Dewa-dewa Seperti Malaikat-malaikat Kemudian yang selanjutnya Itu Dia mengatakan Bahwa Yesus itu Sama dengan Malaikat Mikhael Jadi kalau Kita lihat Di dalam Kitab Suci Bagi mereka Malaikat Mikhael Itu ya Yesus Gitu ya Nah Kita kembali Kepada Bagian tadi Bapak Ibu Nah Setelah diadakan Tadi Konsili Alexandria Bapak Ibu Karena dia Didukung oleh Pemerintah Didukung oleh Dua orang Uskup yang Saya sebutkan Tadi Yaitu Uskup Eusebius Dari Nikomedia Uskup Eusebius Dari Kaisarea Kemudian dia Diekskomunikasi Dan kemudian Dia melarikan diri Ke Palestina Dan Nikomedia Nah Disanalah dia Menyebarkan Ajaran ini Nah Akhirnya Uskup yang ada Di Alexandria Yaitu Uskup Alexander Yang Menjadi Bisa dikatakan Seharusnya Dia tunduk Kepada Uskup itu Akhirnya Mengeluarkan Encyclic Ya Bapak Ibu Jadi Dia keluarkan Surat Encyclic Untuk Memberi Peringatan Kepada Arius Untuk Memberikan Peringatan Supaya Dia tidak Menyebarkan Informasi-informasi Ajaran-ajaran Yang Membuat Kegaduhan Itu Maka Santo Alexander Ini Kemudian Dia menulis Surat Yang berjudul Epistola Encyclica Lalu Dia kemudian Menyebarkan Menyebarkan itu Di wilayah Keuskupannya Namun Demikian Bapak Ibu Ternyata Surat dari Uskup Alexander Ini Ditanggapi oleh Arius Dengan Ya bisa Dikatakan Dia tidak Menerima Dengan Ya semakin Gencar Dia menyebarkan Ajaran itu Sehingga Menimbulkan Kegaduhan Di tengah Masyarakat Ya di tengah Masyarakat Yang Dimana Dia ada Nah Pada saat itu Ketika Kegaduhan itu Terjadi Juga Diperparah Ada Perselisihan Antara Dua orang Bapak Ibu Yaitu Kaisar Konstanti Konstantin Dan Lisinius Ya Mereka Penguasa-penguasa Pada saat itu Ya Nah Sehingga Akhirnya Ini Memperparah Ya Kemudian Para Kaisar ini Dan juga Yang Berantem ini Kemudian Ditambah Kegaduhan Dengan Masalah Arius Dan juga Uskup Alexander Maka mereka Mencoba Mencari Jalan Tengah Maka Kemudian Kaisar Konstantin Ya Itu Kemudian Mengirim Surat Kepada Uskup Alexander Ya Dia Mengirim Surat Kepada Uskup Alexander Dan juga Pastor Arius Tujuannya Adalah Supaya Segera Diselesaikan Masalah Itu Supaya Diadakan Konsili Ekumenis Ya Agar Kegaduhan Yang terjadi Karena Perselisihan Antara Dua orang Tadi Yaitu Kaisar Dan juga Lisinius Dan juga Kegaduhan Yang terjadi Dengan Santo Alexander Dan juga Arius Segera Selesai Maka Diundang Untuk Diadakan Konsili Ekumenis Dan itulah Yang nanti Terjadi Yaitu Konsili Ekumenis Di Nikea Nah Sebelum Sebelum Saya Lanjutkan Ke Nikea Saya Berikan Lagi Kepada Komandan 1 Silahkan Ya Kalau Kita Lihat Komandan Dari Ceritanya Pada Saat Kejadian Tersebut Di Konsili Nikea Sebelum Jatuhnya Konsili Nikea Aryan Ini Sebenarnya Sangat Kekeh Dalam Pengajarannya Yang Dimana Dia juga Meminta Perlindungan Daripada Raja Karena Dia tahu Raja pun Setuju Dengan Apa yang Dinyatakan Oleh Aryus Nah Ditambah Juga Dari Teman-teman Yang mendukung Sesama Sesama Angkatannya Yusubius Sang Sejarah Yusubius Dari Mikodemia Dan Juga Uskup Yang Mendukung Dia Nah Ini Bisa Kita Lihat Ya Komandan Ketika Perjalanan Dia Untuk Menyebarkan Ajaran Itu Didukung Walaupun Secara Diam-diam Oleh Teman-temannya Seperti Kita Tau Ya Yusubius Dari Sejarawan Itu pun Juga Membantu Membantu Dalam Penyerahan Surat Surat Dari Yarius Kepada Raja Bahkan Membantu Juga Untuk Memasukkan Dia Kembali Menjadi Seorang Imam Komandan Kalau setelah Nanti Dari Konsili Nah Dari Situ Kan Kita Melihat Komandan Bahwa Bagaimana Bagaimana Arius Ini Sendiri Ternyata Dia Pintar Dalam Bermain Yang Namanya Politik Ya Politik Yang Mengenai Ajarannya Agar Bisa Tersampaikan Dengan Cepat Komandan Bahkan Ini Sangat Sangat Luar Biasa Karena Ajaran Arius Ini Bisa Sampai Kepada Kerajaan Kerajaan Lain Yang Berhubungan Dengan Raja Konstantin Nah Apakah Ajaran Arius Ini Pun Juga Akan Lebih Besar Lagi Kemudian Komandan Setelah Dari Konsili Konstantinopel Konstantinopel Atau Bagaimana Nanti Kita Akan Bahas Komandan Silahkan Lanjut Komandan Untuk Konsili Nikai Yang Sering Sekali Yang Sering Sekali Dianggap Sebagai Konsili Yang Baru Saja Menuhankan Yesus Katanya Begitu Padahal Ini Merupakan Konsili Yang Merespon Yang Merespon Adanya Kejadian Arius Ini Sendiri Yang Dimana Pengetahuan Ajarannya Itu Mereka Pun Kutip Bahkan Pengetahuan Ajaran Dari Arius Itu Pun Dijadikan Dasar Iman Dari Kelompok Ini Komandan Dari Kelompok Negeri Jawi Ini Selalu Menyatakan Bahwa Yesus Adalah Ciptaan Yesus Tidaklah Setara Dan Seilahi Dengan Allah Yesus Itu Hanya Manusia Biasa Tapi Bedanya Dia Sedikit ATM Amati Tiru Modifikasi Ada Bagian Yang Mengenai Yesus Hanya Manusia Biasa Ini Yang Tidak Diambil Marius Marius Menganggap Yesus Adalah Ciptaan Tetapi Ciptaan Yang Mulia Tapi Disebut Super Archangel Gitu Nah Bahkan Dari Hasil Konsili Ini Mereka Pun Tidak Tahu Yang Dimana Menyatakan Hukuman Atas Adius Bahkan Diasingkan Dan Dicopet Dari Keuskupannya Dari Jabatannya Sebagai Romo Diasingkan Kemudian Diambil Oleh Raja Nah Inilah Yang Menjadi Pergulatan Antara Kita Yang Dimana Sebelum Konsili Nekiah Pertama Tahun 313 Merupakan Tahun Kemasan Bagi Kekristenan Kenapa Kenapa Disebut Tahun Kemasan Bagi Kekristenan Karena Tahun Itu Kekristenan Diperbolehkan Untuk Melebarkan Sayapnya Mengajarkan Iman Gereja Sampai Keseluruh Dunia Kenapa Karena Raja Pada Saat Itu Menjadi Kristen Eh Bukan Menjadi Kristen Tapi Ayahnya Yang Meninggal Kemudian Dia Memperbolehkan Lalu Setelah Dia Meninggal Raja Ketika Raja Konstantin Yang Hidup Dan Berjaya Dia Yang Menjadi Kristen Kemudian Berapa Hari Dari Dia Dibaptis Menjadi Kristen Itulah Itulah Makanya Ada Ajaran Arius Nah Ini Teman-teman Harus Tahu Juga Bagaimana Si Penamanya Yang Terjadi Setelah Dari Itu Nah Nanti Kita Bahas Silahkan Komandan Ya Sebelum Kita Masuk Kepada Konsili Nikea Jadi Teman-teman Dan Semua Orang Juga Harus Tahu Bahwa Konsili Konsili Itu Diadakan Oleh Gereja Bukan Untuk Membuat Ajaran Baru Atau Membentuk Suatu Keyakinan Baru Tetapi Itu Adalah Dibuat Untuk Menegaskan Ajaran Yang Sudah Ada Saya Kasih Contoh Sederhana Bayangkan Gereja Itu Seperti Sebuah Negara Sebuah Negara Pasti Dia Punya Undang-Undang Dan Hukum Yang Sudah Ditetapkan Secara Bersama-sama Pada Awal Berdirinya Negara Itu Lalu Kemudian Muncullah Suatu Kelompok Tertentu Misalnya Membawa Undang-Undang Baru Membawa Hukum Baru Lalu Mengatakan Kami Negara Sendiri Di Dalam Negara Pastinya Negara Yang Sudah Menetapkan Hukum Tadi Ketika Pada Awal Berdirinya Negara Itu Pasti Mereka Mereka Akan Mengadakan Sebuah Rapat Atau Mengadakan Sebuah Pertemuan Bagaimana Caranya Kita Untuk Melawan Paham Ataupun Kelompok Yang Mengatakan Bahwa Hukum Negara Yang Sudah Ditetapkan Begitu Lama Itu Tidak Berlaku Lagi Bahwa Konstitusi Negara Yang Sudah Kita Buat Ini Tidak Berlaku Lagi Kurang Lebih Seperti Itu Yang Terjadi 250 250 Itu Artinya Kalau Kita Hitung Dari Abad Pertama Berarti Sudah 250 Tahun Gereja Mengajarkan Mengenai Keilahian Yesus Bagaimana Kita Buktikan Membuktikannya Gampang Saya Berikan Contoh Contoh Kutipan Kutipan Dari Para Bapak Apostolik Yaitu Murid-murid Dari Para Rasul Dimana Dalam Catatan Catatan Mereka Mereka Menulis Mengenai Alah Tritunggal Itu Dan Mereka Menulis Tentang Keilahian Yesus Itu Sehingga Ketika Orang Mengatakan Oh Orang Kristiani Itu Yesusnya Dituhankan Di Konsili Nikea Itu Sama Sekali Keliru Menyimpang Jauh Bagaimana Cara Melihatnya Bapak Ibu Dokumen Konsili Fatikan Konsili Nikea Juga Ada Dokumennya Bisa Juga Kita Cek Apakah Benar Baru Diangkat Yesusnya Jadi Tuhan Tidak Bapak Ibu Nah Sekarang Saya Coba Tunjukkan Bapak Bagaimana 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 Bapak Apostoli Sebelum Diadakan Konsili Nikea Itu Sudah Menuliskan Tentang Keimanan Mengenai Keilahian Yesus Dan Apalagi Tentang Allah Tritunggal Sampai Mulai Dari Abad Pertama Sampai Sekitar Abad Sebelum Kemunculan Dari Arianisme Ini Nah Yang Pertama Saya Baca Dari Tulisan Santo Polikarpus Santo Polikarpus Ini Hidup Tahun 69 Sampai 155 Sebelum Ya Sebelum Ia Dibunuh Sebagai Martir Ia Berkata Demikian Aku Memuji Engkau Allah Bapak Aku Memuliakan Engkau Melalui Imam Agung Yang Ilahi Dan Surgawi Yesus Kristus Putramu Yang Terkasih Melalui Dia Dan Bersama Dia Dan Roh Kudus Kemuliaan Bagimu Sekarang Dan Sepanjang Segala Abad Amin Ini Diucapkan oleh Santo Polikarpus Ketika Dia Sudah Berusia 86 Tahun Lalu Dia Diminta Supaya Menyangkal Yesus Dan Dia Mengucapkan Ini Sebelum Kematiannya Ingat Bapak Ibu Ini Belum Konsili Nikea Ini Belum Konsili Nikea Ini Kemudian Saya Lanjutkan Dengan Bapak Gereja Atau Bapak Apostolik Lainnya Misalnya Bapak Apostolik Yang Bernama Santo Atenagoras Santo Atenagoras Yang hidup Tahun 133 Sampai 190 Dia Mengatakan Demikian Sebab Kita Mengakui Satu Tuhan Dan Putranya Yang Adalah Sabdanya Dan Roh Kudus Yang Bersatu Dalam Satu Kesatuan Alah Bapak Putra Dan Roh Kudus Orangnya Hidup Tahun 133 Sampai 190 Belum Ada Konsili Nikea Oke Kemudian Saya Mengutip Bapak Gereja Yaitu Yang Bernama Santo Aristides Bahkan Dia Adalah Seorang Filsuf Dia Hidup Tahun 90 Sampai 150 Berarti Masih Ketemu Dengan Rasul Yohanes Dia Mengatakan Demikian Orang-orang Kristen Adalah Mereka Yang Di Atas Segala Bangsa Di Dunia Telah Menemukan Kebenaran Sebab Mereka Mengenali Allah Sang Pencipta Segala Sesuatu Di Dalam Putranya Yang Tunggal Dan Di Dalam Roh Kudus Saya Lanjutkan Lagi Kutipan Dari Santo Teofilus Dari Antiohia Oke Pada Tahun 180 Santo Teofilus Dari Antiohia Mengatakan Demikian Demikianlah Juga Ketiga Ketiga Sebelum Diciptakannya Terang Pada Hari Keempat Adalah Lambang Dari Trinitas Allah Dan Filmannya Dan Kebijaksanaannya Kemudian Yang Kelima Saya Mengutip Dari Bapak Apostolik Yang Lain Yaitu Santo Clemens Dari Alexandria Yang Hidup Tahun 150 Sampai 215 Dikatakan Demikian Sang Sabda Kristus Adalah Penyebab Dari Asal Mula Kita Karena Ia Ada Di Dalam Allah Dan Penyebab Dari Kesejahteraan Kita Dan Sekarang Sang Sabda Yang Sama Ini Telah Menjelma Menjadi Manusia Ia Sendiri Adalah Tuhan Dan Manusia Dan Sumber Dari Semua Yang Baik Yang Ada Pada Kita Nah Teman-teman Semua Pernyataan Yang Saya Baca Semua Tulisan Yang Saya Baca Dari Para Bapak Apostolik Tadi Itu Sama Sekali Terjadi Atau Mereka Tulis Sebelum Adanya Konsili Nikea Maka Itu Artinya Tuduhan Yang Mengatakan Konsili Nikea Baru Mengangkat Yesus Sebagai Tuhan Itu Tuduhan Yang Bodoh Itu Tuduhan Yang Bohong Tidak Pernah Konsili Nikea Mengangkat Yesus Sebagai Tuhan Tidak Pernah Alah Tritunggal Itu Baru Dikarang Dalam Konsili Nikea Nah Sekarang Kita Mau Melihat Apa Yang Terjadi Dan Seperti Apa Kisah Di Dalam Konsili Nikea Itu Siapa Saja Yang Terlibat Ya Nah Bapak Ibu Saudara Saudari Pada Saat Kaisar Konstantin Menjadi Penguasa Ia Menginginkan Agar Wilayah Pemerintahannya Damai Nah Oleh sebab Itu Ia Menulis Sepucuk Surat Kepada Santo Alexander Dan Kepada Arius Tujuan Tujuan Dari Surat Itu Supaya Diadakan Konsili Ekumenis Di Nikea Demikian Juga Konstantin Mengirim Surat Kepada Paus Kita Paus Silvestre Pertama Yang Merupakan Nama Bapti Saya Juga Paus Silvestre Pertama Dikirim Juga Surat Oke Lalu Teman Teman Akhirnya Setelah Surat Itu Sampai Dan Undangan Itu Diterima Juga Oleh Para Uskuk Dari Berbagai Tempat Lalu Diadakanlah Konsili Nikea 325 Dan Waktu Itu Dihadiri Oleh Banyak Uskuk Yang Datang Dari Berbagai Tempat Mesir Persia Asia Syria Yunani Trace Dan Lain Sebagainya Datang Menghadiri Konsili Yang Diadakan Di Nikea Demikian Juga Ternyata Paus Sylvester Tidak Datang Dia Mengirim Utusan Ada Seorang Uskuk Yang Namanya Hosius Dari Kordova Dan Ada Dua Orang Imam Yang Bernama Vitus Dan Vincentius Yang Diutus Oleh Paus Sylvester Mewakili Beliau Di Dalam Konsili Nikea Itu Kemudian Bapak Ibu Saudara Saudariku Dalam Konsili Itu Kemudian Dibuat Sebuah Keputusan Atau yang disebut Kanon Yang membahas Ketentuan gerejawi Tentang Ajaran Gereja Terkait Keilahian Yesus Yang sudah Diajarkan sebelumnya Bukan Bukan baru dibuat Tapi yang sudah Diajarkan sebelumnya Sehingga Sehingga Di dalam Pertemuan Itu Memang Ada Orang Yang setuju Dengan Keputusan Dari Konsili Itu Dan Ada Yang menolak Nah Dari Dari Pihak Tidak 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 Sesuai Dengan Apa Yang telah Diwariskan Oleh para Rasul Kepada Gereja Perdana Nah Pada waktu itu Ada beberapa Keterangan Dikatakan bahwa Konsili Nikea ini Dihadiri Sekitar Tiga Tiga Ratus Orang Uskuk Yang kemudian Menyampaikan Pendapat Ataupun Memutuskan Bersama Tentang Pengajaran Arius ini Nah Ternyata Bapak Ibu Dari Sebegitu Banyak Uskuk Oke Salah Satu Yang dibantah Oleh Konsili Ini Dengan Kata Kalimat Yang tadi Saya sebutkan Arius Mengatakan Yesus Tidak Sehakikat Dengan Bapak Ya Yesus Tidak Sehakikat Dengan Bapak Kata Arius Oke Nah Sekarang Diluruskan Oleh Konsili Dengan Mereka Menyatakan Demikian Ajaran Arius Dikecam Dan Kemudian Dibuat Pernyataan Kredo Untuk Menegaskan Kembali Ajaran Para Rasul Tentang Diri Kristus Itu Dengan Berkata Demikian Kristus Sehakikat Dengan Bapak Allah Dari Allah Terang Dari Terang Allah Benar Dari Allah Benar Nah Namun Bapak Ibu Keputusan Dari Kredo Ini Itu Hampir Semua Uskup Menyetujuinya Menandatanganinya Hanya Hanya Tujuh Belas Uskup Ya Dari Tiga Ratus Ya Bapak Ibu Hanya Ada Tujuh Belas Uskup Yang Saya Juga Belum Hafal Namanya Ada Tujuh Belas Uskup Yang Enggan Memberikan Suaranya Jadi Maksudnya Apa Namanya Dia Tidak Bersuara Tidak Memberi Pendapat Dan Tidak Menyetujui Juga Tidak Menolak Namun Ada Dua Orang Uskup Yang Dan Ini Nanti Juga Yang Mendukung Arius Dalam Penyebaran Ajarannya Selain Tadi Ada Dua Orang Uskup Tadi Yang Mungkin Karena Temannya Atau Secara Pribadi Mereka Berteman Tadi Eusebius Dari Kaisaria Sama Eusebius Dari Nikomedia Ternyata Di Dalam Konsili Ini Juga Ada Dua Orang Lagi Itu Yang Bernama Dua Orang Uskup Namanya Theonas Theonas Dari Mereka Berdua Ini Benar-benar Menolak Menandatangani Kalau Tujuh belas Tadi Mereka Berdiam Tidak Menolak Tidak Menyetujui Oke Nah Kemudian Teman-teman Hasil Dari Konsili Nikia Ini Mencakup Pernyataan Iman Dari Ketiga Ratus Delapan Belas Bapak Gereja Dan Kanon Dua puluh Kanon Ditetapkan Ya Jadi Keterangan Mengenai Orang Yang Hadir Ini Bapak Ibu Ada Beraneka Ragam Kalau Eusebius Dari Kaisaria Mencatatnya Ada Tiga ratusan Lalu Ada juga Yang mencatat Lebih Dari Tiga ratus Santo Atanasius Misalnya Bapak Ibu Santo Atanasius Mengatakan Yang hadir Uskupnya Itu adalah Tiga ratus Orang Lalu Ia Menyebut Di dalam Tulisannya Di dalam Suratnya At At Afros Dia Mengatakan Bahwa Tiga ratus Delapan belas Orang Lalu Eusebius Mengatakan Dua ratus Lima puluh Orang Oke Nah Mana yang benar Ya yang benar Adalah Yang mereka Sendiri Yang tahu Tetapi yang pasti Keputusan dari Konsili Nikea ini Diputuskan oleh Banyak Uskup Bukan hanya Satu Bukan hanya Dua Nah Kemudian Teman-teman Kedua orang Yang tidak Menanda tangani Tadi ini Adalah Theonas Dari Marika Dan Sekundus Dari Tolomeis Ini Ini kemudian Dikecam 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 Oleh Konsili Yang sama Karena mereka Kalau yang 17 tadi kan Mereka tidak Menanda tangani Dan tidak Menolak Yang ini Benar-benar Menolak Nah mereka Akhirnya Di Juga Dikecam Atau Diberikan juga Semacam Hukuman Dalam arti Tertentu Nah Teman-teman Ternyata Hasil dari Konsili Ini Memberi Penegasan Bahwa Kristus itu Bukan Malaikat Tertinggi Kristus itu Bukan Ciptaan Tapi Para Bapak Apostolik Sebelumnya Sudah Mengajarkan Bahwa Kristus itu Sehakikat Dengan Bapak Ada Satu Orang Bapak Gereja Kita Yang Sangat Luar Biasa Bapak Ibu Yang Membela Tentang Keilahian Kristus Di dalam Konsili Nikria Itu Yaitu Bernama Santo Athanasius Dari Alexandria Yang Hidup Tahun 296 Sampai 373 Dia Mengajarkan Tentang Homo Osius Yang Berbicara Tentang Substansi Yang Sama Dan Homo Ius Sius Yang Berbicara Tentang Substansi Yang Serupa Dan Salah Satu Ajaran Santo Athanasius Yang Terkenal Adalah Kalau Kristus Nah Ini Membantah Ajaran Arius Kalau Kristus Mempunyai Awal Mula Maka Artinya Ada Saat Bahwa Allah Itu Bukan Allah Bapak Dan Dimana Allah Bapak Juga Tidak Punya Sabda Tidak Punya Firman Tidak Punya Kebijaksanaan Maka Menurut Beliau Hal ini Bertentangan Dengan Wahyu Ilahi Dan Akal Sehat Nah Lalu Dia Mengatakan Sebab Jika Allah Bapak Itu Gekal Tak Berawal Dan Tak Berakhir Maka Sabdanya Dan Kebijaksanaannya Pasti Juga Juga Gekal Tak Berawal Dan Berakhir Itu Yang Disampaikan Oleh Santo Athanasius Yang Luar Biasa Ini Jadi Ini Juga Bisa Kita Katakan Bahwa Sederhananya Begini Bapak Ibu Kalimat Santo Athanasius Tadi Kalau Anda Mengatakan Bahwa Yesus Mempunyai Awal Yesus Ciptaan Yang Tertinggi Berarti Ada Waktunya Allah Itu Tidak Punya Logos Berarti Dia Adalah Allah Yang Disu Berarti Dia Tidak Exis Karena Allah Itu Kan Exis Karena Keberadaannya Diketahui Karena Apa? Karena Firmannya Karena Logosnya Sehingga Bapak Ibu Dia Mengatakan Sebab Jika Allah Bapak Itu Kekal Tak Berawal Dan Tak Berakhir Maka Sabdanya Dan Kebijaksanaannya Pasti Juga Kekal Juga Tidak Berawal Dan Berakhir Kalau Kita Merujuk Kepada Kitab Suci Bapak Ibu Nanti Teman-teman Baca Aja Yohanes 17 Ayat 5 Muliakanlah Aku Seperti Kemuliaan Yang Kumiliki Dihadapan Mu Dihadirat Mu Sebelum Dunia Ada Ini Ini Juga Pernyataan Yesus Yang Jelas-jelas Menunjukkan Tentang Apa Yang Diajarkan Santo Atanasius Membanta Arius Ini Dan Di dalam Konsili Itu Dibentuk Beberapa Syahadat Teman-teman Ada Juga Syahadat Yang Diajukan Oleh Eusebius Ini Dari Kaisaria Ini Meskipun Dia Dalam Arti Tertentu Tadi Dia Tidak Apa Namanya Dalam Arti Dia Tidak Membenci Arius Tapi Di dalam Keputusan Konsili Dia Ikut Ambil Bagian Bapak Ibu Jadi Dia Membuat Sebuah Syahadat Penegasan Lebih Tepatnya Syahadat Dari Eusebius Ini Bapak Ibu Memang Tidak Seperti Yang Kita Lihat Sekarang Syahadatnya Demikian Saya Bacakan Dianjurkannya Oleh Eusebius Dari Kaisaria Ini Dia Mengatakan Begini Kami Percaya Akan Satu Allah Bapak Yang Maha Kuasa Mencipta Hal-hal Yang Kelihatan Dan Tak Kelihatan Dan Akan Satu Tuhan Yesus Kristus Sang Sabda Dari Allah Terang Dari Terang Hidup Dari Hidup Putra Allah Yang Tunggal Yang Pertama Lahir Dari Ciptaan Dilahirkan Dari Bapak Sebelum Segala Abad Segala Sesuatu Dijadikan Olehnya Ia Menjadi Daging Untuk Keselamatan Kita Dan Hidup Di Antara Manusia Dan Menderita Dan Bangkit Lagi Pada Hari Ketiga Dan Naik Kepada Bapak Dan Datang Lagi Dalam Kemuliaan Untuk Mengadili Orang Hidup Dan Mati Kami Percaya Pula Akan Satu Rokudus Nah Syahadat Eusebius Ini Bapak Ibu Kalau Kita Lihat Memang Sudah Sangat Tersusun Dengan Baik Dan Benar Menyatakan Tentang Keimanan Yang Sudah Dipegang Oleh Para Rasul Nanti Syahadat Eusebius Ini Menjadi Dasar Dari Syahadat Yang Diputuskan Di Dalam Konsili Nikea Ini Bapak Ibu Dikatakan Bahwa Syahadat Eusebius Ini Sesuai Dengan Ajaran Gereja Tetapi Syahadat Ini Tidak Secara Eksplisit Melawan Arianisme Oleh Sebab Itu Konsili Memakai Syahadat Eusebius Itu Hanya Sebagai Dasar Lalu Mereka Mengusulkan Perbaikan Dan Juga Penambahan Pada Syahadat Itu Nah Sehingga Bunyinya Seperti Berikut Ini Setelah Dibenahi Bapak Ibu Dia Dikatakan Seperti Ini Kami Percayakan Satu Allah Bapak Yang Maha Kuasa Pencipta Segala Sesuatu Yang Kelihatan Dan Tak Kelihatan Dan Akan Satu Tuhan Yesus Kristus Putra Allah Dilahirkan Dari Bapak Satu Satunya Yang Dilahirkan Dari Hakikat Bapak Allah Dari Allah Terang Dari Terang Allah Benar Dari Allah Benar Dilahirkan Bukan Dijadikan Hakikat Dengan Bapak Segala Sesuatu Dijadikan Olehnya Segala Sesuatu Di Surga Dan Segala Sesuatu Di Bumi Turun Dari Surga Untuk Kita Manusia Dan Untuk Keselamatan Kita Dan Menjadi Daging Menjadi Manusia Menderita Dan bangkit Pada hari ketiga Naik Kesurga Dan Untuk Mengadili Orang Hidup Dan Mati Dan Akan Roh Kudus Langsung Titik Lalu Kemudian Disebutkan Kata-kata Anatema Dan Mereka Yang Berkata Ada Saat Dia Tidak Ada Saat Yesus Tidak Ada Dan Sebelum Dilahirkan Yesus Tidak Ada Bahwa Ia Menjadi Ada Dari Yang Tidak Ada Atau Mereka Yang Mengatakan Bahwa Anak Allah Adalah Dari Substansi Atau Esensi Lain Atau Diciptakan Atau Dapat Diganti Atau Dapat Diubah Mereka Yang Dikutuk Mereka Yang Dikutuk Oleh Gereja Katolik Dan Apostolik Ya Itu Kira-kira Yang Bisa Saya Sampaikan Komandan Satu Mungkin Ada Tanggapan Atau Nanti Juga Kepada Paman Charlize Silahkan Komandan Satu Ya Kalau kita Lihat Tadi Pememparan Ya Komandan Bahwa Ajaran Ini Kan Arius Ini Yang Seperti Saya Bilang Tadi Menentang Bahwa Ada Keilahian Di Dalam Dalam Yang 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 Dia Dia Dihabiskan Oleh Ketika Waktu Itu Raja Dari Italia Yang Bertatah Itu Nanti Saya Bacakan Karena Nanti Kan Juga Ada Perjalanannya Bahwa Arius Ini Pun Sebenarnya Juga Pengikutnya Udah Menjadi Melegal Melegal Pada Saat Itu Di Beberapa Wilayah Kerajaan Yang Dimana Bahkan Menghabisi Para Pengikut Dengan Dengan Keimanan Tritunggal Ya Kan Komandan Ya Nah Perlu Diketahui Teman-teman Arius Ini Juga Yang Mengajarkan Bahwa Allah Bapak Itu Tak Terbatas Dan Lebih Mulia Ketimbang Isus Krisus Karena Isus Krisus Menjadi Manusia Makanya Arius Menganggap Itu Keterbatasan Ini Hampir Sama Kayak Dengan Aliran Pisilantropisme Yang Mengatakan Allah Itu Tidak Boleh Menjadi Manusia Hampir Sama Cara Doktrin Dan Pemahamannya Ya Karena Memang Hal Ini Bisa Saya Katakan Dari Paulus Samusata Ini Pemahamannya Nenek Moyang Dari Ajaran Ginosis Ini Gede Juga Sampai Saat Ini Masih Ada Menghidupi Nah Yang Sehubungan Dengan Yang Dikatakan Oleh Komandan Bahwa Ketika Raja Konstantin Itu Merasa Ini Lebih Rasional Karena Sesuah Dengan Fisafat Aristoteles Terlalu Rasional Sekali Mudah Untuk Dimengerti Menurut Dari Orang Orang Yang Baru Yang Baru Menerimai Krisus Isus Dan Ini Kita Tidak Menapik Pada Saat Itu Juga Cara Pola Pikir Orang Orang Semuanya Tidak Sama Seperti Dengan Mereka Yang Terpelajar Dari Sekolah Teologi Fisafat Komandannya Dari Antioquia Nah Yang Kalau Kita Lihat Juga Dari Antanesius Pun Mengatakan Hal Ini Sebenarnya Sangat Memalukan Dan Memilukan Karena Apa Di Dalam Kita Sendiri Yang Menyatakan Itu Komandan Nah Seperti Yang Dibikin Oleh Kredo Kredo Yang Tertua Sudah Ada Komandan Ternyata Tahun 175 178 Nanti Pak Mancaris Bisa Ralat Omongan Saya Kredo Itu Lebih Tua Dan Lebih Dulu Banyak Yang Kadang Kadang Disebut Kredo Para Rasul Yang Lebih Dulu Jadi Mengenai Tritunggal Atau Mengenai Yesus Adalah Sehak Kadangan Allah Yaitu Ilahi Yang Firman Allah Yang Menjadi Manusia Itu Bukanlah Datangnya Dari Konsili Nikea Mereka Konsili Nikea Mempertegas Kembali Untuk Melawan Aliran Sesat Arius Yang Bahkan Saat Ini Kalian Gunakan Teman Teman Ada Yang Digunakan Nama Sekelompok Komunitas Komandan Yang Barulah Tangan Komandan Yang Bahkan Itu Juga Yang Ditentang Juga Oleh Damascus Komandan Aliran Tersebut Yang Menyatakan Bahwa Kalau Kamu Mengatakan Demikian Berarti Kamu Membelah Allahmu Sendiri Atau Memutilasi Allah itu Sendiri Wah Kejam ya Kata-kata Johannes Of Damascus Tapi Itu Betul Ketika Ketika Allah itu Dimutilasi Oleh Arius Menyatakan Bahwa Allah itu Pernah Tidak Berfirman Atau Tidak Berakal Atau Tidak Memiliki Pengetahuan Ini Rasanya Seperti Batu Ya Komandan Yang Bahkan Tidak Bisa Untuk Berpikir Berpikir Melakukan Sesuatu Komandan Nah Disini Kita Lihat Komandan Bahwa Arius Ini Sangat-sangat Luar biasa Dalam Penyampaiannya Itu Karena Menurut Manusia Secara Rasional Tidak Mungkin Tuhan Yang Namanya Yang Maha Kuasa Menjadi Manusia Berarti Nanti Dia Terbatas Ruang Dan Waktu Maka Dia Akan Menjadi Benda Wah Inilah Yang Dimaksudkan Oleh Arius Kepada Pengikut Pengikutnya Bahwa Kalau Tuhan Menjadi Manusia Itu Menjadi Seperti Terikut Dengan Sifat Benda Itu Jadi Dia Terbatas Sedangkan Kalau Kita Baca Dari Kitab Suci Kita Sendiri Dan Pengajaran Magisterium Mengatakan Bahwa Allah Itu Tidak Terbatas Ruang Dan Waktu Sempat Komandan Saya Diberikan Logika Seperti Ini Cocot Logika Tapi Apakah Ruang Yang Besar Katanya Kan Ruang Yang Besar Bisa Masuk Ke Ruang Yang Kecil Katanya Gitu Komandan Dia Bilang Gitu Bahkan Dia Bilang Begini Juga Apakah Bisa Benda Yang Besar Bisa Masuk Ke Benda Yang Kecil Jadi Dia Menyamakan Ruang Dengan Benda Komandan Ini Berarti Mereka Tidak Mengerti Secara Filsafat Itu Pemahamannya Bagaimana Nah Inilah Yang Mungkin Terjadi Pada Saat Itu Yang Dilakukan Oleh Aryan Dia Terjebak Oleh Filsafat Kosong Dari Aristoteles Yaitu Filsafat Rasionalismenya Yang Rasional Kenapa Karena Memang Kalau Tritunggal Maha Kudus Menjelaskan Mengenai Bahwa Allah Bapak Putra Alah Putra Dan Alah Roh Kudus Itu Satu Dalam Kesatuan Tetapi Mereka Tiga Pribadi Yang Bisa Dibedakan Nah Ini Yang Mungkin Beberapa Orang Tidak Bisa Mengerti Memang Karena Kalau Secara Rasional Ini Tidak Bisa Diterima Oleh Akal Sehat Tapi Kan Kita Iman Gereja Mengerti Bahwa Allah Itu Membolak Balikan Akal Sehat Manusia Siapa Yang Bisa Mengakal Sehatkan Beliau Yang Maha Kuasa Tersebut Tidak Bisa Karena Kalau Merasionalkan Tuhan Berarti Bukanlah Dia Tuhan Melainkan Ya Diri Kita Sendiri Jadinya Nah Itulah Komandan Yang Bisa Saya Sampaikan Nanti Untuk Sejarahnya Berikutnya Lagi Kalau Setelah Komandan Membahas Mengenai Setelah Dari Konstantinopel Yang pertama Saya akan Membahas Mengenai Ratu Mawiyah Yaitu Ratu Dari Surya Komandan Karena Kan Kita Tau Aryan Itu Berkembang Di Surya Bukan Di Mesir Bukan Di Antioquia Melainkan Di Surya Di Arab Surya Kalau Ditanya Berarti Bukan Arab Mekah Oh Ya Memang Saat itu Belum Dikenal Dengan Mekah Tapi Arab Surya Harus Tahu Surya Lebih Tua Jadi Arab Surya Dimana Ratu Ini Yang Paling Dikenal Sebagai Ratu Yang Sangat Barbar Dan Dia Memegang Teguh Ajaran Aryan Yang Bahkan Dia Menantang Teritunggal Bahkan Mencampur Adukan Pemerintahan Dengan Iman Gereja Komandan Nah Nanti Kisahnya Akan Kita Bahas Setelah Ketika Dia Telah Dianat Tema Dari Konsili Konstantinopel Pertama Komandan Ya Silahkan Komandan Ya Mungkin Nanti Itu Yang Dibahas Oleh Komandan Bagian Bagian Itu Tapi Saya Membahas Sedikit Agak Nyerempet Nyerampet Sedikit Jadi Teman Teman Tadi kan Ada Dua Ada Dua Orang Yang Mendukung Dia Namanya Itu Theonas Ya Dari Marmarika Dan Juga Sekundus Dari Tolomeis Ya Itu Nanti Coba Saya Bahas Tapi Saya Berikan Dulu Ke Paman Di abad ke-56 Tentang kredo yang para rasul itu Dan memang Kenapa ada kredo itu Karena memang sebelum Ada kredo itu banyak ajaran-ajaran Tersat yang dimana Mereka ini pengen Mereka memframing Gereja itu sama dengan Selesafat Yunani Makanya gereja itu menyatakan Ini loh iman kami Kami tidak sama dengan Selesafat Yunani Dan itu sangat-sangat luar biasa Jadi terhitungan memang sudah ada dari awal Dan memang Ajaran Arius itu memang Mungkin akibat dari banyak debat juga Kali ya, Brogea Arius kan Banyak debat sama orang jadi akhirnya Dia mensimplifikasi Mungkin sehingga menjadi Ngaco pikirannya Menurut saya seperti itu ya, terima kasih Ya, baik Nanti bagian yang lain untuk Komandan kita, saya Bercerita ini ya Agak sedikit jauh ya Jadi gini Tadi mereka Dikutuk di dalam Konsili Nikea Dengan Perkataan bahwa Mereka lah yang Dikutuk oleh gereja Katolik dan apostolik Nah Saya ulangi Kutukannya begini ya Kutukannya begini ya Dan mereka yang berkata Ada saat Ada saat Yesus tidak ada Dan sebelum dilahirkan Yesus tidak ada Bahwa ia menjadi ada Dari yang tidak ada Dan mereka yang mengatakan Bahwa anak Allah Adalah Dari substansi dan esensi yang lain Atau Diciptakan Atau dapat berganti Atau dapat berubah Mereka lah yang Dikutuk oleh gereja Katolik dan apostolik Nah Teman-teman Akhirnya mereka Dikutuk Dan akhirnya Termasuk Kedua orang pendukungnya Namanya Theonas Dan Sekundus Ikut juga Di dalamnya Karena mereka Tidak Menyetujui Tidak menolak Apa Sama sekali Tidak menyetujui Oke Nah Perlu kita ketahui Teman-teman Akhirnya Setelah Dikutuk dalam Konsili Nikea Ajaran Aryanisme ini Lari kemana Lari ke wilayah Jazirah Arab Ya Jazirah Arab itu Banyak negara ya Bapak Ibu ya Bukan hanya satu Jazirah Arab Kesanalah Tersebar itu Apalagi Pemerintahan Saat itu Termasuk orang-orang Yang saya sebutkan tadi Wilayah-wilayah mereka Rata-rata Ada di wilayah Yang Saya sebutkan Apa namanya Wilayah Jazirah Arab Contoh Saya coba cek Yang namanya Marmarika itu dimana Di Libya Teman-teman Di Libya Berarti ini Uskub dari Libya Oke ya Yang namanya Theonas Oke Kemudian Sekundus Dia juga berasal dari Tolomeis Tolomais Nah Tolomais ini dimana Gitu ya Ini juga sama Yaitu di Palestina Nah teman-teman Karena Dikutuk di konsili Nikea Orang yang mendukungnya Itu ada banyak Di wilayah Jazirah Arab Maka dia kesana Arius Dan Pengikutnya Menyebarkan Ajarannya Ya Itu Ini ada bukunya Kalau ada yang bertanya tadi Ini ada bukunya Nih Oke 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 Nah kemudian Akhirnya Teman-teman Tersebarlah di wilayah Jazirah Arab itu Tau gak Bapak Ibu Mereka kuat sekali Sampai kepada abad ke-6 Di abad ke-6 Bapak Ibu Ada seorang yang dikenal sebagai Pastor Arianisme Pastor Arian Pastor Penganut Arian Siapa namanya Dia pernah pergi ke Dia pernah pergi pelayanan ke Syam Syam itu apa Syam itu Bahasa Bahasa ininya apa Bapak Ibu Syam Syam itu bahasa Arab Syam Syam Artinya adalah Syiria Oke Oke Syam Oke Saya coba cari Apakah benar Syiria atau tidak Tapi dikatakan Ya Syiria Benar Benar kawan Terima kasih Syiria Ada satu orang Yang sangat terkenal Dan dikenal oleh Kelompok lain Ya Namanya Nama pendetanya Pendeta ini Berjumpa dengan Seorang Oke Datanya ditulis Dimana Ada satu kitab Yang berjudul Adab Bizantium Kitab namanya Adab Bizantium Disebutkan Disana Bahwa Buhairo Buhairo Bapak Ibu ya Buhairo Adalah seorang Rahib Yang menganut Aliran Arius Oke Kitab namanya Adab Bizantium Ditulis disana Yang bernama Buhairo itu Dia adalah Rahib Atau Pastor Aliran Arius Yang hidup Di abad Keenam Dan di abad Keenam Buhairo ini Dia pernah Berjumpa dengan Abu Tolib Abu Tolib Sedang Dalam Perjalanan Menuju Menuju Suriah Dia berjumpa Dengan Ditulis disini Pendeta Bapak Ibu ya Tapi dia sebenarnya Kalau menyebut Lebih Pas Pastor Dia berjumpa Dengan Buhairo ini Dan ternyata Buhairo ini Adalah Penganut Arianisme Berjumpa dengan Abu Tolib Yang dalam Perjalanan Berdagang Menuju Syam Oke Nah Buhairo ini Nanti juga Kemudian disebut-sebut Di berbagai Tulisan-tulisan Yang muncul Kemudian Ya Itu ya Yang saya juga Harus singgung ya Supaya kita tahu Buhairo ini Penganut Arianisme Ya Nah Bahkan Katanya Ada penelitian Bapak Ibu ya Jadi Buhairo ini Sempat juga Ditemukan ya Dia sedang Memimpin ibadah Di sebuah gereja ya Disebut Sebagai bangunan ya Bangunan Roman Teater Namanya Ini Disinyalir Ini adalah Sebuah gereja Dari Arianisme Ya Nah Kemudian Teman-teman Buhairo ini Kemudian Dia Dia lama Di Suriah ya Menjadi Pastor Arianisme Di Suriah Dan Di lain-lain Waktu Banyak orang Yang datang Kepadanya Banyak orang Yang datang Kepadanya Yang bertemu Kepadanya Buhairo ini Juga dia Suka Bernubuat Tapi Nubuatnya Tidak benar ya Bapak Ibu ya Ada nubuat yang Kemudian juga Kemudian masuk Di dalam Pengajaran-pengajaran Yang lain Ya Begitu ya Untuk Untuk Lebih jauhnya Chet saya ya Oke Saya serahkan dulu Kepada Komandan Ya Komandan Saya sebenarnya Mau Menyinggung kita juga Tapi Kayaknya Kita udah masuk aja ya Kedalam sejarahnya Sejarahnya Kenapa sih Bisa ada Keuskupan Ya Ya Gak apa-apa Disinggung juga Dan Gak apa-apa Ya Silahkan Jadi Kenapa bisa ada Keuskupan Arius Di sana Teman-teman Karena ini Berlatar belakangkan Dari seorang Ratu ya Ratu ini Merupakan Ratu yang Pertama Dan juga Dia panglima Perempuan pertama Di Arab Suria Aduh kemana tuh Paman Charles Kefental kan ya Kefental ya Nah Kita bahas ya Kita bahas Kefental Charles Apa yang ditanya tadi Tidak Tidak ada Ditanya Komandan Lanjut Saya lanjut ya Lalu bagaimana sih Yang terjadi Ketika Ratu ini Dia seorang Wanita pertama ya Panglima pertama juga Dari Arab Suria Teman-teman Yang Menganut Najaran Aryanisme Tapi saya Ceritakan dulu ya Secara singkat Untuk kita semua Ceritanya ini Ini menurut Dari bukunya ya Teman-teman Bukan jadi Bukan dari saya Ini dari buku yang Menulis hal demikian Ini dokumen gereja Bisa kalian baca juga Ya Ratu Mawiyah adalah Sosok ratu dari Feoderati Atau federasi Kerajaan Kerajaan-kerajaan Arab ya Di bawah Kekaisaran Bizantium Teman-teman Yakni Tanukhiyah Kalau pernah sempat Teman-teman disini Dengar namanya Tanukhiyah Ya itulah Kerajaan tersebut Di Surya Modern Ia memimpin Kobilahnya Sejak tahun 375-378 Jadi 3 tahun ya Secara dia memimpin Tanukhiyah dipimpin Oleh sosok Raja Yaitu Pilark Bernama Al-Hawari 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 ya Ini jangan-jangan Nanti Al-Hawari Al-Hawari Sosoknya terjatat Di dalam Prasasti Namara Yang mengabarkan Perjanjian hubungan Antara Tanukhiyah Dengan Kaisar Julian Setelah kematiannya Pada tahun 3 Juli Mawiyah menggantikan Posisi suaminya Sebagai pemimpin Bani Tanukh Sukutan Nukhiyah Sudah mengenal Agama Kristen Pada masa Rasul Thomas Kemandan Begitu Namun Mawiyah Kemudian masuk Kristen Karena pengajaran Rahib Moses Yang kemudian Ia angkat Sebagai uskup agung Jadi ini Diangkat oleh Si ratu tersebut Kemandan Bukan melalui Dari suksesi Tetapi Dia sendiri Mengangkatnya Kemandan Di kerajaannya Pada masa Kaisar Romawi Itu Falas Tahun 364-378 Masih Ia melakukan Persekusi Terhadap Pemeluk Kristen Ajaran Tritunggal Karena ia sendiri Adalah pengikut Aliran Bidat Aryan Makanya Kemudian ia melakukan Makar terhadap Valens Sekitar tahun 370-an Kita tahu sendiri ya Valens itu siapa Ia melancarkan Berbagai serangan Dengan mengirim Pasukan Kalvari Ke wilayah Mesir Dan Palestina Hal ini membuat Pihak Romawi Harus mengalami Kekalahan telak Dari serangan Sang Ratu Sebagai pihak Pemenang Mawiyah menawarkan Genjatan senjata Dengan syarat Bukan Bahwa hak Tanduhia Untuk memilih Uskup Tidak diganggu Gugat Jadi ketika Romawi Itu kalah Teman-teman Pernah saat Kekalahan Romawi Jadi dimana Yang pemenang Itu pasti akan Meminta Meminta Haknya Gitu Kemandan Kalau dia menang Nah salah satunya Yang dilakukan oleh Tanu Oleh si Mawiyah ini Sebagai raja Eh sebagai ratu Dari suku Bani Tanduhia Dia meminta Untuk dia sendiri Yang memilih Uskup Komandan Ya Ketika dia Mengalahkan Mesir dan Palestina Setelah kedua Belah pihak Bersepakat Untuk berdamai Mawiyah juga Mengirim pasukan Untuk mempertahankan Kota Konstantinopel Dari serangan Suku Jerman Got Ya Nah Gotik ya Gotik Ini yang Jadi makanya Ada Katolik Gereja Gotik Teman-teman Gotik Mungkin Sempat kemarin Kita bahas ya Komandan ya Setelah Ratu Zenobia Dan Palmira Berkat usaha Mawiyah Kekrisenan Makin menyebar Di wilayah Yang dikuasai Suku Tanuqiyah Kelak Suku Tanuqiyah Menjadi Abdiloyal Bizantium Ketika Memerangi Pasukan Pasukan Sarasen Pasukan Sarasen Di Pertempuran Yarmuk Yang dipimpin Oleh Khalid bin Walid Komandan Jadi Ketika Mawiyah Ini Memimpin Komandan Dia Ini Merupakan Seorang Aryan Yang sangat Begitu Keras Komandan Dia Sangat Menyukai Cara Aryan Menyebarkan Ajarannya Dan Merasa Itu Sangat Rasional Seperti Yang saya Wilan Tadi Di Suria Sudah Tersebar Filsafat Aristoteles Jadi Kalau Misalkan Ada Yang Mengatakan Bahwa Di Arab Itu Tidak Ada Filsafat Yunani Itu Sangat Bohong Sekali Karena Kita Tahu Filsafat Ini Sangat Penting Dalam Ilmu Ketataran Akademis Karena Ini Merupakan Induk Dari Pengajaran Sebagai Wadah Kita Dalam Menjelaskan Sesuatu Nah Kebanyakan Mereka Mereka Ini Yang Paling Terkenal Seperti Aristoteles Itu Pun Masuk Kedalam Arab Tersebut Kemandan Arab Suria Bukan Arab Mekah Teman-teman Karena Arab Mekah Itu Baru Arab Suria Lebih Tua Jadi Makanya Kenapa Saya Sempat Berdiskusi Sama Salah Satu Sarasen Yang Dari Suriah Komandan Dia Menyatakan Demikian Begini Gereja Tertua Ada Di Suriah Katanya Kalau Di Dazirah Arab Katanya Begitu Betul Saya Katakan Betul Karena Kalau Dikatakan Arab Mekah Memang Tidak Pernah Arab Arab Mekah Itu Masih Disebut Ajar Arab Suriah Karena Itu Persebaran Kalau Mau Secara Panjang Sejarahnya Ya Bisa Komandan Dan Saya Elaborasi Karena Komandan Merupakan S2 Latar Belakang Sejarah Jadi Bisa Tau Ini Menjadikan Dasar Ajaran Arius Itu Bisa Berkembang Berkembang Biak Di Daerah Zazira Arab Seperti Yang Kemarin Paman Noks Tegaskan Di Arab Ini Sebenarnya Bukan Karena Keterbelakangan Melainkan Terlalu Cerdasnya Mereka Sehingga Mereka Mengambil Semua Aliran Aliran Yang Telah Dikutuk Itu Tanpa Melihat Dari Mana Runutannya Atau Tanpa Dilihat Dari Mana Ini Berasal Karena Kita Tahu Teman Teman Dalam Sebuah Filsafat Biasanya Kata Kata Atau Pendapat Orang Orang Ahli Itu Disebut Sebagai Rujukan Menyatakan Subur Primer Itu Rujukan Contoh Saya Anak Marketing Saya Pasti Mengambil Rujukan Dari Pendapatnya Marketing Yang Terkenal Komandan Di Dunia Hodler Nah Begitulah Yang Dilakukan Oleh Orang Zaman Dulu Ketika Melihat Arius Ini Tersebar Luas Di Suria Dan Ini Serasa Masuk Kedalam Pola Pikir Mereka Yang Sudah Terdoktrin Dari Filsafat Aristoteles Menjadikan Hal Ini Gak Susah Gampang Komandan Untuk Masuki Apalagi Dengan Cara Saya Bilang Tadi Bagaimana Mungkin Yang Namanya Ilahi Yang Dari Atas Bisa Masuk Kedalam Dunia Fana Yang Dunia Fana Ini Dia Bisa Tanpa Batas Nah Inilah Yang Dikatakan Dia Mentok Dalam Berfilsafat Mentoknya Arius Itu Disitu Keselipat Dia Padahal Kita Tahu Dalam Filsafat Teologis Filsafat Teologis Bukan Filsafat Materialis Tolong Beda kan Filsafat Teologis Menyatakan Bahwa Yang Namanya Teos Sang Ilahi Tidak Bisa Diukur Ruang Dan Waktu Makanya Kenapa Kalau Ada Mengatakan Allah Bapak Kemana Firmannya Kesitu Berarti Mereka Terpisah Tidak Mereka Selalu Ada Bersama Samaan Dan Dimanapun Mereka Pasti Ada Jadi Kalau Ada Yang Mengatakan Allah Bapak Dan Firman Itu Terpisah Berarti Dia Membelah Membelah Allah Itu Sendiri Sama Seperti Pandangan Arius Tetapi Dia Lebih Meleset Arius Meleset Mengatakan Bahwa Firman Itu Baru Diciptakan Gitu Teman Teman Jadi Allah Menciptakan Firmannya Jadi Allah Ketika Menciptakan Segala Sesuatu Dia Menggunakan Lalu Sebelum Menciptakan Segala Sesuatu Dia Menciptakan Firmannya Dengan Apa Komandan Ini Kebingungan Dan Kerancuan Kalau Kita Bisa Kritisi Di Jaman Sekarang Komandan Itu Bisa Kerancuan Yang Sangat Luar Biasa Dan Inilah Yang Dijadikan Sebagai Dasar Iman Orang Orang Padahal Kalau Saya Lihat Dari Pengajanan Ari Soteles Ini Mungkin Dia Tidak Bermaksud Untuk Memasukkannya Kedalam Ajaran Iman Gereja Komandan Tetapi Lebih Mengedepankan Bagaimana Dia Karena Tidak Mungkin Komandan Dia Memberikan Ajaran Itu Kepada Orang Biasa Jadi Dia Tidak Mungkin Terasa Otaknya Untuk Berbicara Seperti Itu Kalau Bukan Dari Sesamanya Dia Dalam Berdiskusi Dan Orang Orang Ketika Mendengar Pengajaran Itu Malah Menjadi Wah Ini Bisa Digunakan Nih Ibar Kata Ikut Ikut Follow Follow Padahal Mereka Tidak Terlalu Kritis Untuk Komandan Dimana Tidak Heran Bagi Kita Komandan Kalau Ada Yang Menyatakan Dia Lebih Sempurna Dan Lebih Benar Tetapi Tidak Bisa Membuktikan Kebenaran Itu Sendiri Komandan Seperti Yang Kita Bacakan Itu Data Dari Gereja Kita Yang Telah Menulis Aliran Itu Tetapi Ada Juga Yang Panas Ya Komandan Padahal Kita Tidak Bahas Imannya Saya Heran Ini Jadi Bisa Terlihat Teman Teman Dari Kejadian Si Mawiyah Ratu Mawiyah Dari Bani Tanukhiyah Kalau Mau Lebih Dalam Kalian Bisa Cari Sendiri Mawiyah Dari Bani Tanukhiyah Itu Seorang Ratu Dari Arab Suryah Yang Bertata Di Kerajaannya Secara Tiga Tahun Tahun Tiga Tujuh Lima Sampai Tiga Tujuh Delapan Itu Dicatat Oleh Prasasti Namara Namanya Prasasti Namara Karena Mereka Ini Juga Kerajaan Kerajaan Arab Ini Bersatu Dengan Bizantium Teman Teman Jadi Kalian Harus Tahu Itu Secara Sejarah Jangan H 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 Tapi Disearching Ya Begitu Komandan Dari Saya Komandan Saya Persingkat Sejarahnya Kalau Untuk Diperpanjang Nanti Bisa Dua Hari Kita Bahas Hari Dua Hari Sini Komandan Terima Kasih Komandan Sebelum Saya Berikan Lagi Pemaparan Sedikit Lagi Saya Berikan Dulu Ke Paman Charlize Silahkan Paman Oke Terima Kasih Jadi Memang Ini Data Gereja Bukan Data Data Abal Dokumen Dokumen Gereja Kita Cuma Membacakan Dokumen Gereja Dan Kalau Ada Yang Kepanasan Ya Mohon Maaf Itu Adalah Sejarah Sebelum Agama Kalian Itu Ada Itu Aja Makasih Pak Paman Udah Jelas Semua Penjelasannya Lanjut Aja Sedikit Saya Singkung Jadi Teman Ternyata Tadi Kita Sudah Tahu Bahwa Kemunculan Arianisme Ini Kan Sekitar Pertengahan Abad Keempat Jadi Kemudian Dia Berkembang Di Wilayah Jazira Arab Tadi Bahkan Di Dalam Buku Yang Disebut Kitab Adab Bizantin Itu Dikatakan Bahwa Ada Seorang Yang Terkenal Pada Masa Itu Bisa Dikatakan Dia Mungkin Tokoh Umat Dari Aliran Apa Namanya Ini Aliran Arianisme Ini Dan Dia Itu Juga Sering Berpindah Tempat Bahkan Ketika Dia Berjumpa Dengan Seorang Saudagar Bernama Abu Tolib Itu Dia Berjumpanya Di Sam Di Suriah Jadi Dia Berjumpa Dengan Abu Tolib Yang Sedang Berdagang Dan Kemudian Setelah Ditelusuri Ternyata Yang Berjumpa Dengan Dia Ini Yang Bernama Bu Hoiro Ini Dia Adalah Penganut Nasturia Kalau Dalam Bahasa Arab Airus Nasturie Airus Nasturi Jadi Dikatakan Bahwa Bu Hoiro Ini Adalah Penganut Airus Nasturi Artinya Dalam Terjemahan Bahasa Indonesia Penganut Aliran Arius Yang Mengikari Tentang Lahut Al-Masih Atau Ketuhanan Al-Masih Katanya Dalam Catatan Yang Saya Punya Ini Nah Kemudian Teman-teman Bu Hoiro Ini Cukup Dikenal Pada Saat Itu Bertemu Dengan Saudagar Saudagar Juga Dan Banyak Orang Yang Meminta Nasehat Nasehat Kepadanya Sehingga Juga Tak Sedikit Dia Memberikan Nasehat Ataupun Bahkan Dia Bernubuat Nah Meskipun Nubuat Ini Bisa Kita Katakan Ini Berasal Dari Heresi Nubuat 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 Sehingga Kita Bisa Mengatakan Bahwa Ya Entahlah Gitu Ya Jadi Ya Itu Urusan Bu Hoiro Tentang Nubuat Nubuat Itu Ya Apakah Dia Memang Pernah Bernubuat Itu Benaran Bernubuat Atau Tidak Saya Belum Masuk Kepada Catatan Itu Tapi Bahwa Dia Adalah Sering Ditemui Oleh Orang Kemudian Dia Sering Bernubuat Ya Dan Sering Berdiskusi Dengan Orang-orang Pedagang Yang Mengunjungi Dia Ya Bisa Dikatakan Mungkin Dia Ini Juga Dianggap Atau Dipandang Sebagai Orang Yang Bijaksana Ya Jadi Sehingga Banyak Orang Yang Datang Kepadanya Atau Meminta Pendapatnya Nah Namun Demikian Bapak Ibu Bagaimanapun Tadi Kita Sudah Mendengarkan Bahwa Pengajaran Yang Diajarkan Oleh Arianisme Ini Dan Para Pengikutnya Ini Adalah Ajaran Sesat Ya Yang Tentu Saja Kita Juga Bisa Melihat Di Dalam Perkembangannya Penolakan Tentang Keilahian Yesus Ini Bukan Hanya Terjadi Di Jaman Arianisme Atau Jaman Buhoiro Tadi Tapi Ternyata Masih Kita Temukan Di Sekitar Kita Maka Dari Itu Dengan Kita Tahu Seperti Itu Maka Kita Bisa Merenungkan Bahwa Ya Sudah Itu Sudah Terjadi Juga Di Abad Keempat Pertengahan Abad Keempat Dan Sampai Di Abad Sekarang Ini Terjadi Seperti Itu Gereja Sudah Membuktikan Bahwa Keimanannya Itulah Jika Mereka Ini Bukan Berasal Dari Tuhan Maka Mereka Akan Hilang Memang Arianisme Ini Hilang Bapak Ibu Tetapi Mungkin Bermetamorfosis Mungkin Bisa Lahir Di Dalam Bentuk Bentuk Lain Silahkan Bapak Ibu Sendiri Mengembangkannya Sehingga Menemukan Lahir Di Dalam Bentuk Bentuk Lain Mana Ini Begitu Oke Saya Kembalikan Kepada Komandan Apakah Sudah Cukup Untuk Arianisme Ini Atau Kurang Menggigit Ya Itu Sudah Cukup Menggigit Tapi Saya Menambahin Seperti Yang saya Dapat Juga Komandan Mengenai Bu Hayra Ini Sudah Dinyatakan Beberapa Cendikiawan Katolik Kita Yang Pada Tahun 18 Sekian Saya Lupa Di Katolik Enswer Dia Mengatakan Bahwa Bu Hayra Ini Cerdas Untuk Apa Namanya Menjaga Ajaran Yang Dia Anut Itu Supaya Tetap Terus Tidak Temakan Oleh Waktu Dia Meng ATM Jadi Amati Tirur Modifikasi Komandan Jadi Jadi Saya Curiga Sedikit Curiga Bahwa Ketika Mawiyah Mengangkat Keuskupan Mengangkat Keuskupan Di Kerajaannya Yaitu Di Tandukia Yang Di Suria Saya Curiga Salah Satunya Ada Si Bu Hayro Komandan Tapi Saya Belum Mengkorek Sampai Kesana Sih Datanya Tadi Saya Hanya Datanya Di Depan Saja Komandan Saya Belum Sampai Terlalu Jauh Karena Kalau Kita Lihat Di Tahun 525 Itu Pun Juga Sempat Dinajeran Itu Kristan Dinajeran Itu Pun Dibantai Habis-habisan Saya Juga Masih Curiganya Itu Salah Satu Sesama Kita Kristan Tritunggal Yang Dibantai Oleh Si Mawiyah Sempat Kita Lihat Tadi Kan Perjalanannya Dia Juga Mengalahkan Mesir Dan Palestina Kalau Kita Lihat Dari Peta Suriah Itu Kan Menjelajahi Beberapa Tempat Yang Di Sekitaran Dia Komandan Ini Mungkin Bisa Jadi Tapi Saya Belum Mendapat Terlalu Dalam Nah Dan Juga Kalau Kita Lihat Komandan Dari Perjalanan Arius Ini Sendiri Apalagi Yang Dibawa Lagi Oleh Si Bu Hayra Seorang Pastor Pastor Dari Keuskupan Arius Keuskupan Arius Ini Berkerjasama Dengan Mbak Warokah Bin Noval Yang Sempat Kita Bahas Kemarin Saya Juga Belum Tahu Tapi Kenapa Mereka Ada Di Satu Saya Pernah Baca Satu Kitab Kitabnya Tetangga Dari Teman Kita Sarasen Itu Menyatakan Bahwa Si Warokah Bin Noval Ini Diperintahkan Untuk Menulis Kitab Injil Dalam Bahasa Ibrani Dan Bahasa Arab Kemudian Bahkan Si Warokah Bin Noval Ini Pun Juga Katanya Sama Sekeluarga Dengan Si Bu Hayra Kalau Kita Lihat Kan Tadi Beda Ya Karena Satunya Ada Dimana Satunya Dimana Satunya Ada Di Suriah Yang Satunya Bukanlah Dari Suriah Warokah Bin Noval Kemarin Kita Bahas Ya Komandan Apakah Ini Mungkin Ada Kelompok Lain Yang Merasa Hal Ini Memang Harus Jambil Toko Tokonya Untuk Apa Untuk Tetap Terus Exist Karena Berdasarkan Dari Gereja Kita Jadi Seperti Keman Empel Kalau Kita Lihat Dari Tanaman Ada Disebut Parasitisme Parasit Tanaman Parasit Seperti Pohon Jambu Yang Ada Pohon Duri Tanaman Berduri Yang Sebagai Parasit Demikian Nah Saya Rasa Hal Ini Merupakan Sempelan Sempelan Yang Dimana Tidak Diketahui Siapa Penulisnya Kitab Ini Tetapi Dia Mengambil Dari Sebagian Yang Lain Komandan Ini Saya Belum Terlalu Jawab Tapi Mungkin Kita Bisa Bahas Satu Persatu Nanti Mungkin Kena Komandannya Di Ajaran Tersebut Sempat Kali Tetapi Kalau Kita Lihat Dari Tulisan John Anda Mas Sudah Sudah Jelas Bahwa Sarasen Ini Memang Mengambil Berbagai Macam Aliran Yang Untuk Membenarkan Pemahaman Mereka Saya Rasa Juga Ini Sebagai Cikal Bakal Komandan Karena Dan Sebagai Penilaian Kita Kalau Kita Terlepas Dari Magistrum Gereja Maka Seperti Itu Kejadian Akan Banyak Hal Seperti Ini Terjadi Begitu Komandan Ya Lanjut Komandan Nanti Kita Bahas Berikutnya Lagi Silahkan Komandan Dan Paman Charlize Ya Mungkin Saya Tambahkan Sedikit Tadi Apakah Ada Pertemuan Atau Perjumpaan Arianisme Dan Nestorianisme Saya Kira Sangat Mungkin Karena Memang Terjadi Di Wilayah Yang Begitu Luas Dan Di Wilayah Yang Sama Walaupun Itu Jarak-jaraknya Jauh Kita Tau Dibantu Oleh Kerajaan Sama Dibantu Sampai Dia Dirikan Keuskupan Di Goa India Jadi Karena Juga Dibantu Oleh Pemerintahan Pemerintahan Yang Ada Saat Itu Saya Kira Kemungkinan Besar Ada Perjumpaan Di Antara Kedua Aliran Heresi Itu Ada Perjumpaan Termasuk Kemarin Saya Katakan Bahwa Nestorius Itu Dia Punya Seorang Pastor Namanya Warokah Bin Naufal Sepupu Dari Siti Kodijah Tapi Ini Di Wilayah Lain Oke Keberadaan Dia Bertugas Dia Menjadi Pastor Nestorian Lalu Tadi Bu Hayro Tadi Dia Di Syam Di Suriah Dia Menjadi Pastor Bagi Bagi Aliran Arian Bahwa Ada Perjumpaan Bisa Jadi Sangat Mungkin Karena Mobilitas Saat Itu Apalagi Berkaitan Dengan Perdagangan Mobilitasnya Sangat Memungkinkan Untuk Bisa Ada Perjumpaan Jalur Perdagangannya Sangat Memungkinkan Berjumpa Dan Bahkan Mungkin Kalau Tadi Komandan Curiga Yang Dibantai Dalam Kisah Tadi Itu Adalah Tritunggal Saya Justru Curiganya Bukan Tritunggal Karena Pada Saat Itu Sudah Muncul Duluan Nestorian Nestorian Muncul Duluan Daripada Arian Kalau Kita Lihat Saya Coba Cek Nestorian Ini Muncul Tahun Berapa Dan Arian Saya Coba Lihat Urutannya Contohnya Arian Ini Kan Dia 325 Berarti Sebelum Sebelumnya Berarti Kalau Seandainya Kita Melihat Nestorian Itu Kan Dia Munculnya Hampir Bersamaan Jadi Tidak Bisa Kita Tebak Juga Tetapi Saya Lebih Condong Kalau Seandainya Ditanya Kira-kira Yang Oh Iya Benar Nestorian Belakangan Hampir Bersamaan Waktunya Jadi Saya Malah Curiga Begini Dan Saya Curiga Yang Dibantai Itu Adalah Dari Umat Nestorian Jadi Mereka Saling Bantai Yang Saya Kira Saya Perkiraan Saya Karena Apa Karena Wilayah Jajirah Sudah Mereka Kuasai Dimulai Dari Munculnya Ajaran Sesat Sebelumnya Yang Kita Bahas Sebelumnya Mereka Berkembang Banyak Disitu Gitu Gitu Jadi Bisa Kita Coba Analisis Seperti itu Di bagian Akhir Ini Mungkin Pak Man Charles Ada Penekanan Silahkan Sudah Cukup Lengkap Bapak Bandan Silahkan Lanjutkan Karena Tema Kita Masih Banyak Ya Santai Saja Kita Pasti Lanjut Terus Selama Belum Selesai Kita Akan Lanjut Terus Oke Komandan Satu Apakah Kita Lanjutkan Ya Lanjut Manicheisme Komandan Ini Yang Terakhir Soalnya Makedonius Juga Sama Panjangnya Dengan Arianisme Ya Kita Nanti Kalau Memang Tidak Selesai Sampai Makedonius Kita Akan Adakan Terus Sampai Tuntas Yang di Abad-abad Pertama Ini Kalau Nanti Kita Mau Membahas Bidah-bidah Di Abad ke 16 Juga Boleh Ada Di catatan Ini Tapi Kita Ajarkan Dulu Yang Paling Senter Ini Komandan Silahkan Oke Teman-teman Kita Akhiri Dulu Bagian Arianisme Dan Mereka Sudah Dianat Tema Dan Bahwa Sekarang Mereka Tidak Kelihatan Tetapi Mungkin Saja Ajaran Mereka Lahir Di Dalam Komunitas Komunitas Lain Sayang Saya Juga Kurang Tahu Mari Kita Cari Tahu Sama-sama Nah Teman-teman Ada Satu Orang Juga Yang Seperti Montanus Kembali Lagi Kita Mengingat Lagi Sama Ini Juga Dia Ngaku Parakletos Teman-teman Montanus Kemarin Kita Sudah Bahas Dia Mengutip Yohanes 14 Yohanes 16 Dia Mengaku Diri Parakletos Yaitu Bernama Mani Namanya Mani Penganutnya Disebut Manicheisme Teman-teman Nah Mani Ini Dia Juga Mengaku Sebagai Nabi Terakhir Dia Mengaku Nabi Terakhir Dan Dia Mengaku Bahwa Yang Dinubuatkan Yesus Di dalam Yohanes 14 Yohanes 16 Itu Adalah Dirinya Nah Bagaimana Tentang Mani Ini Ini Cukup Panjang Tetapi Tidak Apa-apa Saya Baca Supaya Lengkap Buat Kita Hanya Dua Lembar Atau Tiga Lembar Belum Penjelasan Saya Saya Tidak Jelaskan Dulu Saya Baca Dulu Supaya Kita Tahu Nah Teman-teman Saya Baca Manichisme Oke Sebentar Sebentar Kok Ilang Saking Semangatnya Saya Ini Sorry Nah Teman-teman Tadi saya sudah Pengantar Nah Kita Baca Manichisme Sejarah Manichisme Awalnya Masih Tetap Agak Sedikit Kurang Diketahui Bapak Ibu Jadi Dikatakan Bahwa Pendiri Dari Kelompok Ini Adalah Bernama Mani Jadi Dia Adalah Seorang Penulis Dia Menulis Karya-karya Manichisme Dia Menulis Karya-karya Dimana Di dalam Tulisan-tulisannya Itu Kita Bisa Menyaksikan Klaim-klaimnya Dia Mengklaim Dirinya Macam-macam Dikatakan Begini Teman-teman Dikatakan Begini Sebuah Karya Yaitu Karya Manichisme Dan Para Muridnya Yang Begitu Banyak Dan Sangat Tersebar Itu Pernah Dimusnahkan Bahkan Pernah Dimusnahkan Di zaman Orang-orang Katolik Sendiri Pernah Dimusnahkan Pada Abad Ke-20 Bapak Ibu Ajaran-ajaran Manichisme Ini Bahkan Bukan Hanya Katolik Yang Memusnahkannya Ada Orang-orang Yang Kemudian Menemukan Karya-karya Ini Dan Kemudian Dibakar Namun Bapak Ibu Pada Tahun 1900 Diketemukan Sejumlah Tulisan Di sebuah Gua Turfan Namanya Di Turkestan Atau Saat ini Disebut Sebagai Negara Cina Dan Sejumlah Besar Dokumen Karya Mani Ditemukan Di dalam Sebuah Gua Itu Jadi Ada Sebuah Buku Namanya Book of Giants Book of Giants Yaitu Sebuah Dokumen Liturgi Dan Rumusan Rumusan Pengakuan Iman Dan Juga Dogma Dogma Yang Kemudian Diajarkan Oleh Mani Ini Kemudian Orang-orang Rusia Juga Setelah Mengawali Menelitinya Bapak Ibu Dengan Melakukan Ekspedisi Di Berbagai Tempat Untuk Kemudian Mencari Tahu Tentang Aliran Ini Karena Tadi Moto Utamanya Dia adalah Seorang Nabi Oke Nah Dikatakan Begini Manichisma Adalah Sebuah Aliran Kepercayaan Dualistik Dualistik Itu Maksudnya Mempertentangkan Antara Zat Jasmani Dan Roh Mempertentangkan Antara Tubuh Jasmania Dengan Roh Ajaran Kepercayaan Dualistik Yang Didasarkan Pada Ajaran Mani Nama Orang Ini Dia Dilahirkan Di Desa Mardinu Di Gunung Narkuta Babylonia Selatan Pada 14 April 216 Pada Usia 24 tahun Ia mendapat Perutusan Nah ini ya Dia Mengklaim Pada Usia 24 tahun Dia mengklaim Bahwa Dia mendapat Perutusan Dari seorang Malaikat Yaitu Malaikat Altaum Untuk Mewartakan Puncak Wahyu Ilahi Dari Zoroaster Buddha Dan Yesus Jadi Dia Campur Bapak Ibu Jadi Dia Mengatakan Dia Utusan Terakhir Yang Menyempurnakan Zoroaster Buddha Dan Yesus Kemudian Mani Mewartakannya Ke India Nah Pertama-tama Dia Mewartakannya Ke India Bapak Ibu Lalu Ia Kembali Ke Persia Dan Menduduki Jabatan Penting Dalam Pemerintahan Raja Sapur I Pada Tahun 240 Sampai 273 Nah Ketika Sapur Menyatakan Perang Melawan Roma Pada Tahun 241 Maka Saat Itu Menjadi Kesempatan Untuk Menyebar Luaskan Manichisme Ini Ke Wilayah Barat Nah Dalam Turfan Fragmen M4 Yang Ditemukan Di Gua Tadi Ada Satu Pesan Yang Ditulis Oleh Mani Dikatakan Begini I have Come From The Land Of Babel To Make My Cry Heart Throughout The World World Jadi Saya Datang Dari Tanah Babel Untuk Ya Ya Maksudnya Untuk Melakukan Pewartaan Jadi Ketika Dia Sampai Di Roma Dia Mengatakan Bahwa Nanti Akan Sampai Ke Seluruh Dunia Pengajarannya Ini Jadi Kedatangannya Adalah Kedatangan Yang Ditunggu Tunggu Bahwa Nanti Dia Akan Mewartakan Ajaran Yang Dia Bawa Nah Kemudian Teman-teman Dia Juga Mengatakan Apa Dia Menyebarkan Itu Sampai Usianya Sampai Tua Sampai Dia Berusia 60 Tahun Bapak Ibu Jadi Dia Terus Menyebarkan Karena Terjadi Peperangan Kesempatan Dia Untuk Datang Oke Nah Kemudian Dikatakan Pada Usia 60 Tahun Ternyata Dia Ditangkap Dijobloskan Dalam Penjara Karena Dituduh Sebagai Bidah Oke Dan Ajarannya Ternyata Selama Dari 24 Tahun Sampai 60 Tahun Ini Bapak Ibu Sudah Tersebar Mulai Dari Cina Sampai Ke Barat Sampai Afrika Sampai Spanyol Italia Juga Itu ya Bapak Ibu Luar Biasa Santo Santo Agustinus Ternyata Menanggapi Dan Pernah Menuliskan Tentang Keberadaan Aliran Sesat Ini Dikatakan Begini Agustinus Pernah Menjadi Salah Seorang Penganut Nah Bapak Bapak Jadi Pernah Menganut Ini Santo Agustinus Saja Pernah Menganut Manichisme Santo Agustinus Pernah Menganut Menganut Ajaran Manichisme Ini Beberapa Saat Lamanya Yaitu Mulai Dari Tahun 373 Sampai 383 Oke Nah Kemudian Kaisar Diokletianus Pada Tahun 302 Bapak Ibu Menetapkan Maklumat Terhadap Atau Anti Terhadap Manichis Dengan Sangsi Sangat Berat Oke Nah Penganiayaan Terhadap Manichis Hanya Melahirkan Resistensi Secara Klandentin Jadi Sebenarnya Semakin Dianiaya Manichisme Ini Justru Banyak Orang Yang Mengikuti Termasuk Santo Agustinus Selama Beberapa Waktu Tadi Coba Bapak Ibu Hitung 373 Sampai 383 Berapa Tahun Nanti Kita Hitung 10 Nah Luar biasa Pengaruh Manichisme Tokoh Gereja Nah Dikatakan Bapak Ibu Kenapa Kemudian Kaisar Diokletian Ini Bergejolak Maksudnya Dia Apa namanya Mengeluarkan Surat itu Karena Dia melihat Bahwa ini Ajaran Cepat sekali Berkembang Nah Kemudian Gereja juga Sudah Memberitahukan Atau Mengatakan Bahwa Mani ini Bukan 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 Seorang Yang Diutus Oleh Gereja Bukan Seorang Tokoh Dari Gereja Nah Menurut Mani Jadi Dia Memberi Pendapat Bapak Ibu Kembali Kepada Para Kletos Menurut Mani Gereja Salah Dalam Hal Pemahaman Ajaran Yesus Yang Menjanjikan Untuk Mengutus Roh Penghibur Karena Apa Dia Menuduh Gereja Salah Karena Roh Penghibur Yang Sebenarnya Itu Adalah Mani Dirinya Sendiri Jadi Gereja Salah Menafsirkan Bahwa Roh Kudus Yang Turun Itu Adalah Di Dalam Kisah Para Rasul Dua Menurut Mani Roh Kudus Itu Dirinya Para Kletos Itu Dia Bukan Mani Uang M-A-N-I Sehingga Pengikutnya Mani Jadi Dia Mengatakan Gereja Salah Itu Menafsirkan Itu Roh Kudus Itu Saya Nah Tujuan Yang Hendak Dicapai Oleh Mani Adalah Mendirikan Suatu Agama Baru Bapak Ibu Dimana Semua Agama Agama Yang Lain Itu Harus Mendasarkan Diri Pada Agama Yang Dibawa Oleh Mani Ini Jadi Semua Agama Lain Itu Harus Mengikuti Dia Karena Dia Nabi Terakhir Karena Dia Para Kletos Kira Kira Seperti Dikatakan Bahwa Semua Alkitab Kebijaksanaan Wahyu Masmur Dari Agama 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 Lain Itu Terkumpul Dan Disimpulkan Di Dalam Ajaran Dia Disimpulkan Di Dalam Ajaran Mani Jadi Bisa Dikatakan Bahasa Sederhananya Mani Ini Mengatakan Bahwa Ajaran Yang Dia Bawa Itu Penyempurna Dia Mengatakan Begini Saya Baca Sekali Lagi Supaya Tidak Dikatakan Saya Karang Dikatakan Bahwa Semua Kitab Suci Kebijaksanaan Pewahyuan Masmur Terkumpul Dalam Agama Yang Dibawa Oleh Mani Dan Dalam Kebijaksanaan Yang Dia Singkapkan Jadi Kalau Kita Lihat Ternyata Mani Ini Dia Mau Mengatakan Bahwa Agama Yang Dia Bawa Itu Penyempurna Seluruh Kitab Suci Yang Ada Sehingga Dia Merujuk Kepada Dirinya Saya Ini Nabi Terakhir Dan Semua Kitab Yang Lain Harus Berpatokan Kepada Diri Saya Kurang Lebih Seperti Itu Nah Yang Lucunya Bapak Ibu Mani Ini Dia Punya 12 Rasul Bapak Ibu Dia Punya 12 Rasul Akhirnya Juga Jadi Jangan Disalah Artikan Kenapa Saya Tidak Sebut Mani Keisme Karena Itu Bukan Nama Orang Tapi Nama Pengikut Aliran Mani Ini Adalah Pendiri Dari Mani Heisma Nah Teman-teman Selain Itu Dia Mengatakan Begini Tidak Pernah Ada Alkitab Tidak Pernah Ada Buku Yang Diwahyukan Selain Buku Buku Yang Telah Ia Tulis Jadi Dia Menyangkal Semua Tulisan Kitab Suci Lain Kemudian Pendiri Mani Ini Mengatakan Memang Dia Mengakui Hanya Tiga Tokoh Pendahulunya Jadi Dia Mengatakan Ada Tiga Tokoh Pendahulunya Bapak Ibu Siapa Itu Yesus Zoroaster Dan Buddha Jadi Dia Mengatakan Pendahulunya Adalah Yesus Zoroaster Dan Buddha Oke Dia Mengatakan Ketiga-tiganya Itu Adalah Saudara Tanda Petik Ketiga-tiganya Saudara Bagi Dia Sehingga Dia Mengatakan Penafsiran Kebijaksanaan Yang Dia Sampaikan Itu Sama Dengan Apa Yang Disampaikan Oleh Ketiga Tokoh Tadi Dan Dia Berkata Dan Dia Berkhutbah Bapak Ibu Bahwa Tidak Ada Satupun Dari Ketiga Orang Tadi Itu Menulis Satupun Kitab Ya Jadi Dia Menyangkal Kitab Suci Oke Nah Juga Dia Mengatakan Bahwa Dirinya Lebih Unggul Atau Agama Yang Dia Bawa Itu Lebih Unggul Daripada Ketiga Agama Dari Tokoh Itu Lalu Yang Lucu Bapak Ibu Dia Menyebut Diri Sebagai Rasul Yesus Kristus Oke Ya Dalam Surat-suratnya Dia Mengatakan Dia Mengklaim Diri Rasul Yesus Kristus Oke Tetapi Segera Jelas Bapak Ibu Bahwa Di Dalam Ajarannya Ini Ada Juga Pengaruh Gnostisisme Nah Kenapa Karena Manikisme Ini Dia Menganut Konsep Dualistik Ya Yaitu Bahwa Ada Perlawanan Antara Terang Dan Gelap Jasmania Dan Rohania Dia Mengatakan Bahwa Gelap Menyerang Terang Akibatnya Konflik Yang Tidak Terelakan Ini Muncul Hingga Sekarang Keadaan Campuran Antara Gelap Dan Terang Oke Lalu Dia Mengatakan Akan Tiba Pemulihan Dari Semua Keadaan Itu Dan Waktu Pemulihan Itu Adalah Ketika Dia Datang Ketika Pendiri Manikisme Ini Datang Nah Manikisme Juga Mengajarkan Ada Kelahiran Jiwa Dalam Suatu Dunia Yang Terang Dan Jiwa Itu Akan Terperosok Dalam Tahanan Tubuh Jadi Karena Ada Berantam Antara Tubuh Jiwa Tubuh Dan Roh Itu Akhirnya Terbentuk Hal Itu Jadi Dia Mengatakan Bahwa Dia Mendesak Orang-orang Supaya Menekankan Pengetahuan Rahasia Yaitu Gnosis Manikisme Juga Mendesak Agar Setiap Orang Setiap Pengikutnya Menjaga Moralitas Dan Mereka Tidak Hidup Dalam Tatanan Teoritis Dan Kemudian Mereka Menekankan Hidup Asketik Asketik Itu Menyiksa Diri Bapak Ibu Kemudian Mereka Juga Para Manikisme Ini Mereka Menyangkal Kekayaan Menyangkal Pekerjaan Menyangkal Beristirahat Menyangkal Peran Berburu Berdagang Dan Bertani Bayangkan Bapak Ibu Menyangkal Artinya Mereka Tidak Mau Pokoknya Mereka Harus Menyiksa Diri Mereka Bayangkan Tadi Menyangkal Pekerjaan Terus Makan Apa Coba Bingung Kan Karena Apa Tidak Boleh Memuaskan Tubuh Jasmani Tidak Boleh Oke Nah Kemudian Teman-teman Mereka Harus Memperlihatkan Juga Kerajinan Mereka Dalam Menyebarkan Pengetahuan Gnosis Tadi Yang Rahasia Tadi Dan Mereka Kualitas Moral Mereka Juga Harus Melawan Moralitas Dari Anggota Gereja Menurut Mereka Karena Mereka Melihat Bahwa Pengikut Dari Gereja Itu Moralitas Kurang Bagus Oke Nah Kemudian Teman-teman Akhirnya Mereka Banyak Pengikutnya Lalu Kemudian Mereka Juga Punya Punya Sepuluh Perintah Allah Yang Dibuat Oleh Mani Ini Bapak Ibu Dibuat Oleh Pendiri Mani Isinya Seperti Ini Teman-teman Yang Pertama Menjauhi Diri Dari Berhala Yang Kedua Menjauhi Diri Dari Berdusta Menjauhi Diri Dari Magic Magic Menjauhi Diri Dari Pencurian Menjauhi Dari Pencabulan Dan Menjauhi Diri Dari Pembunuhan Kurang lebih Itu Dan Para Pendengar Mereka Dibiarkan Para Audiens Mereka Dibiarkan Sebagai Orang Yang Bekerja Jadi Nanti Mereka Mendapat Makanan Dari 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 Pengikut Mereka Dan Mereka Juga Menolak Pengikut Mereka Menikah Jadi Tidak Ada Ajaran Prokreasi Jadi Semua Orang Selibat Semua Mau Perempuan Mau Laki Laki Semua Tidak Ada Yang Menikah Mereka Menolak Prokreasi Dan Mereka Berpuasa Sebagai Penolakan Terhadap Ajaran Dari Yesus Dari Ajaran Gereja Mereka Berpuasa Pada Hari Minggu Keren Ya Bapak Ibu Nah Pendekata Bapak Ibu Para Pendengar Mereka Itu Diberikan Kelonggaran Untuk Tidak Menyiksa Diri Dan Anggota Anggota Mereka Disebut Sebagai Katari Nama Julukan Mereka Oke Nah Kemudian Kelompok Katari Ini Atau Orang Orang Yang Mereka Pilih Ini Atau Pengikut Mereka Ini Mempunyai Beberapa Ciri Ya Mereka Seorang Katari Itu Mereka Dilarang Menghujat Ini Bagus Bapak Ibu Tapi Ajarannya Tadi Yang Ngaur Tadi Menjauhkan Diri Dari Pembicaraan Bertele Bertele Itu Mereka Dari Kelompok Katari Ini Kemudian Menggunakan Tangan Mereka Tangan Mereka Digunakan Untuk Hal Yang Baik Dan Untuk Melawan Kegelapan Kemudian Hati Mereka Dikatakan Mereka Sering Berpantang Bahkan Mereka Diminta Semua Pengikutnya Katari Tadi Tidak Boleh Menikah Nah Oke Sampai Disitu Dulu Silahkan Komandan Satu Atau Paman Charlize Oke Komandan Satu Halo Terlalu Panjang Terlalu Panjang Aku Sudah Sedikit Naik Asam Bungku Jadi Kalau Kita Lihat Dari Mani Ini Yang Dia Membawa Ajarannya Menyatakan Bahwa Dia Nabi Terakhir Dan Dia Penyempurna Dari Pengajaran Pengajaran Yang Lama Yang Dia Mencatut Beberapa Hal Yang Diajarkan Oleh Yesus Buddha Dan Joroaster Nah Disini Kita Lihat Komandan Bahwa Kalau Terlepas Dari Magisterium Gereja Pasti Seperti Inilah Akan Banyak Jadi Aliran Bahkan Pengetahuan Yang Pribadi Dari Manusia Yang Tidak Sejalan Dengan Apa Yang Dikehendaki Oleh Tuhan Komandan Tadi Sempat Sudah Diceritakan Oleh Komandan Mengenai Manih Ini Sendiri Yang Memiliki Pengikutnya Disulut Mandihisme Ini Sempat Juga Sampai Kabat 20 Komandan Hampir 20 Wow Berarti Hebat Juga Sampai Bahkan Santo Agustinus Juga Sempat 10 Tahun Untuk Mengikuti Ini Luar Biasa Berarti Secara Dalam Ilmu Marketing Brand Luar Biasa Duh Susah Sekali Brand Ini Boleh Saya Belajar Komandan Dari Simani Bagaimana Cara Mem Brand Komandan Bahkan Bisa Bisanya Dia Diterima Sebagai Nabi 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 Pengganti Bahkan Disebut Rasul Susah Sekali Ngomong Itu Dia Komandan Kalau Menurut Saya Cukup Komandan Kalau Dari Saya Saya Sudah Dapat Pengenalan Akan Simani Ini Komandan Ini Sama Pneumatomakian Sama Bagaimana Komandan Sama Suara Irang Suara Irang Dengan apa Pneumatomakian Pneumatomakian Mengambil Nanti Ajaran Mami Tidak Sama Tapi Mami Ini Yang Pertama Oh Oke 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 Dengan Montanus Dia Mengklaim Diri Sebagai Nabi Terakhir Dan Juga Para Kretos Berarti Ini Sekarang Banyak Yang Ngaku Oh Ini Nabi Terakhir Nabi Terakhir Itu Banyak Sekali Montanus Montanus Terus Ada Mandis Terus Nanti Juga Ada Apa Yang Ada Yang Ini Apa Pendiri Salah Satu Gereja Yang Ngaku Ngaku Jadi Nabi Juga Ada Itu Perkenal Juga Sampai Sekarang Banyak Jadi Banyak Juga Yang Seperti Itu Kita Harus Hati Hati Karena Ajaran Sesat Itu Bisa Beredar Di Mana Mana Kalau Kita Tidak Mengenal Ajaran Kita Sendiri Kita Bisa Tersetap Dan Terbawa Kemana Mana Ya Waspadala Ya Terima kasih Suaranya agak mendem Suaranya agak mendem Atau di aku aja Iya Di aku juga mendem Cari tau Sudah 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 Kedengaran Sekarang Sudah 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 Ya Teman-teman Dan Bapak Ibu Komandan Dan Paman Charles Memang Kalau kita Lihat Tadi Kalau kita Lihat Beberapa Kelompok Dan orang-orang Yang kemudian Mengklaim diri Sebagai Para Kletos Mengklaim diri Sebagai Roh Kudus Mengklaim diri Sebagai Roh Kebenaran Mengklaim diri Sebagai Roh Penghibur Yang diutus Oleh Yesus Itu Bisa kita Lihat Bahwa Ternyata Kemunculan Klaim-klaim itu Ya itu Sudah terjadi Bahkan pada Abad-abad Ketiga keempat Tadi Ketika Kemunculan Mani ini Bahkan Mani Hisme Atau Tadi Pendirinya Bernama Mani itu Dia juga Mengambil Hal-hal Yang serupa Seperti Dia juga Punya Sepuluh Perintah Ya kan Lalu Dia mengklaim diri Saya Rasul Yesus Kristus Oke Kemudian Dia mengatakan Saya ini Nabi terakhir Yang menyempurnakan Agama Zoroaster Buddha Dan Yesus Nah ini kan Kemudian Kita tidak kaget Yang kemudian Orang-orang Kemudian Muncul juga Dengan pandangan Yang sama Saya pikir Meskipun Secara tidak langsung Mereka mengambil Dari Manichisme Atau Montanus Tetapi Bisa kita Lihat Semangat Yang sama Ada disana Contoh Yang sering Terjadi Adalah Klaim-klaim Yang mengutip Yohanes 14 Pasal 14 Yohanes Pasal 16 Itu kemudian Seseorang Diatributkan Kepada Orang-orang Tertentu Bahwa ini Adalah Nubuat Untuk Dia Tapi Padahal Seperti yang dilakukan Oleh Mani Dan Montanus Kita lihat Bahwa Itu adalah Sebuah tindakan Yang sia-sia Sebuah tindakan Yang Tidak benar Klaim Nah sementara Mani tadi Tidak mengajarkan Ajaran Yesus Tapi Dia hanya Menyerupai Menyerupai saja Dan dia Mengklaim saja Nah Kenapa bisa menjadi Akhirnya Tersebar luas Ajaran Mani ini Karena memang Tadi itu Orang-orang Tidak Mengkritisi lagi Ini Sudah menjadi Sebuah kebenaran Ya bisa jadi juga Ajaran-ajaran yang serupa Bisa jadi kebenaran juga Kalau Lama-lama Tidak ada yang Kemudian berani Mengkritisi Dan lain sebagainya Padahal sebenarnya Menyimpang Dan lain sebagainya Karena tidak ada Magisterium tentunya Nah Mani ini tadi juga Salah satu yang ditentang adalah Sakramen perkawinan Ini kan keliru sekali Dalam gereja katoli Kita sangat mengenal Tujuan perkawinan Salah satunya Prokreasi Nah ini bertentangan Juga Sepuluh hukum Allah tadi Ini Diubah-ubah Urutannya Ya Dan kemudian Dia Mengajarkan bahwa Ada dualistik Ada pertentangan Antara tubuh Jasmani dan roh Dunia gelap Dan dunia terang Sementara Tubuh kita Dikatakan sebagai Bait roh kudus Dalam kitab suci Bagaimana mungkin Kemudian bertentangan Kemudian dengan Kemunculan ajaran Maniheisme ini Nah Kemudian Dia juga Lebih kepada Kalau ditanya Tentang Allah Tritunggal Ya Dia Tidak Tidak Begitu membahas Mengenai Allah Ya teman-teman Tapi dia Justru mengatakan Saya ini penerusnya Bahkan dia Mengutip Zoroaster Kemudian Buddha Dan Yesus Saya ini penerusnya Dia tidak terlalu Mempermasalahkan Hal-hal lain Dia hanya Mengklaim itu saja Dan kemudian Dia membuat Tulisan-tulisan itu Tulisan-tulisan Supaya Klaim itu Menjadi benar Seperti itu Oke Apakah cukup Komandan Bagian itu Halo Komandan Cukup Saya juga Kasian sama Komandan Lagi Ininya Kumat ya Kalau bisa sih Makan dulu ya Gak apa-apa kok Oke Mungkin Tadi Belum makan Atau Belum minum Atau apa Boleh di ini dulu Komandan Oke Lanjut Komandan Iya Oke Saya lanjutkan Teman-teman Saya kira Manichisme Sampai disitu Mudah-mudahan Teman-teman Bisa Memahaminya Dan mengertinya Sekarang kita Masuk kepada Ajaran Sesat Makedonius Jadi Makedonius ini Dikutuk dalam Konsili Konstantinopel 381 Teman-teman Jadi Makedonius ini Melawan Atau Menyangkal Keilahian Rokudus Menyangkal Keilahian Rokudus Sehingga Para Bapak Apostolik Ini Perlu melakukan Suatu tindakan Untuk Membantah Pengajaran Dari Makedonius ini Nah Pada tahun 381 Di Konstantinopel Oke Diadakan Konsili Konstantinopel Untuk Melawan Pengajaran Dari Makedonius ini Nah Dalam Konsili Konstantinopel Ini Sebenarnya Menyempurnakan Penegasan Iman Dalam Syahadat Nikea Tadi Ya Kalau Syahadat Nikea Tadi Itu berhenti Di kata Aku Percayakan Rokudus Lalu Titik Nah Kemudian Di dalam Konsili Konstantinopel Ini Untuk Tujuan Membantah Apa Yang Disampaikan Oleh Makedonius Ini Lalu Kemudian Disambung Aku Percayakan Rokudus Itu Teman Teman Yaitu Dan Akan Rokudus Tuhan Dan Pemberi Hidup Yang Berasal Dari Bapak Yang Bersama Bapak Dan Putra Disembah Dan Dimuliakan Yang Bersabda Dengan Perantaraan Para Nabi Akan Gereja Yang Satu Kudus Katolik Dan Apostolik Kami Mengakui Satu Pembaptisan Akan Pengampunan Dosa Kami Menantikan Kebangkitan Orang Mati Dan Hidup Di Akhirat Jadi Teman Teman Sebenarnya Di Konsili Konstantinopel Pertama Ini Di 381 Ini Rumusan Syahadat Nikea Tadi Saja Yang Di Pertegas Karena Hanya Sampai Kalau Tadi Rumusan Syahadat Nikea Ini Hanya Sampai Dan Akan Rokudus Lalu Titik Lalu Dilanjutkan Kutukan Kutukan Tadi Terhadap Arianisme Kemudian Pada Ajaran Makedonius Yang Dikutuk Adalah Pernyataannya Yang Mengatakan Rokudus Itu Tidak Ilahi Rokudus Itu Adalah Ciptaan Hampir Mirip Juga Dengan Arianisme Tadi Karena Dia Menganggap Bahwa Rokudus Berasal Dari Logos Diciptakan Oleh Logos Nah Sama Juga Ini Dia Mengatakan Rokudus Itu Adalah Ciptaan Maka Di Dalam Konsili Konstantinopel Ini Kemudian Di Pertegas Dan Akan Rokudus Tuhan Yang Tuhan Dan Pemberi Hidup Yang Berasal Dari Bapak Yang Bersama Bapak Dan Putra Disembah Dan Dimuliakan Yang Bersabda Dengan Perantaraan Para Nabi Akan Gereja Yang Satu Kudus Katolik Dan Apostolik Kami Mengakui Satu Baptisan Akan Pengampunan Dosa Kami Menantikan Kebangkitan Orang Mati Dan Hidup Di Akhirat Jadi Kemudian Nanti Ajaran Dari Makedonius Dan Arianisme Ini Juga Kita Tahu Bahwa Muncul Di Dalam Berbagai Aliran Aliran Seperti Komunitas Komunitas Gerejawi Tertentu Yang Saya Singgung Misalnya Saksi Yehua Juga Mengatakan Bahwa Rokudus Itu Hanya Daya Hanya Daya Kekuatan Bukan Pribadi Bukan Allah Dia Itu Hanya Kekuatan Saja Daya Bapak Ibu Itu Yang Saya Baca Dari Buku Saksi Yehua Oke Jadi Itu Hanya Daya Yang Dikeluarkan Oleh Allah Bukan Pribadi Bukan Apalagi Pemberi Hidup Itu Hanya Daya Hanya Daya Yang Keluar Dari Bapak Jadi Bukan Pribadi Bukan Bagian Dari Allah Teritunggal Menurut Saksi Yehua Jadi Bisa Dikatakan Aliran Aliran Dari Arianisme Itu Ada Pengaruhnya Di Aliran Makedonius Ada Pengaruhnya Mengenai Roh Kudus Ini Karena Arianisme Mengatakan Roh Kudus Itu Ciptaan Oke Dan Makedonius Kemudian Mengatakan Roh Kudus Itu Bukan Bagian Dari Dari Allah Teritunggal Dia Bukan Tuhan Dia Bukan Pemberi Hidup Dia Hanya Daya Kekuatan Saja Oke Ya Bisa Dikatakan Power lah Kalau bahasa Manusiawinya Itu adalah Tenaga Dalamnya Allah Kira-kira Begitu Itu Hanya Tenaga Dalamnya Allah Saja Jadi Bukan Bukan Pribadi Allah Bukan Tuhan Bukan Pemberi Hidup Itu Menurut Makedonius Dan Ini Sudah Dibantah Di Dalam Konsili Konstantinopel Pertama Kalau Nestorius Kemarin Dibantah Atau Ditegaskan Dilawan Ya Itu Pada Tahun Pada Konstantinopel Kedua Ya Jadi Sampai Disitu Dulu Bagian Makedonius Ini Saya Berikan Dulu Kepada Komandan Satu Silahkan Komandan Satu Tentang Makedonius Yang Sudah Saya Makedonius Itu Sejaman Amarius Sebenarnya Ya Bahkan Dikatakan Semi Arian Semi Arian Seperti Itu Ini Saya Lihat Kemarin Saya Sempat Diskusi Sama Seorang Yang Karismatik Non-Katolik Itu Dibilang Roh Kudus Itu Cuma Powernya Allah Tenaganya Allah Baru Dengar Bahwa Roh Kudus Cuma Tenaga Padahal Pribadi Yang Saya Tahu Jadi Mengingatkan Saya Dengan Diskusi Beberapa Hari Lalu Terima kasih Lanjut Oke Oke Saya lanjut Komandan Satu Istirahat Saja Dulu Ya Gak Apa-apa Oke Ya Jadi Teman-teman Saya kira Nanti Ini Juga Di Bagian Akhir Kita Ya Karena Memang Tiga Saja Yang Kita Bawa Ya Silahkan Komandan Mungkin Ada Komentar Halo Ya Kita Sebut Saja Namanya Sarasen Yang Pernah Dihadapi Oleh John of Damascus Yohanes Dari Damascus Yang Inilah Yang Menjadikan Bahwa Sebenarnya Itu Tidak Sesuai Dengan Pengajaran Magistrum Kita Teman-teman Jadi Kalau Ajaran Ajaran Seperti Ini Datanya Pada Personal Orang Itu Sendiri Dalam Menafsirkan Jadi Contoh Seperti Saya Menafsirkan Rokudus Itu Sebenarnya Terlihat Dari Sini Dia Tidak Terlihat Dari Kitab Suci Dia Bekerja Gitu Ya Kan Yang Melainkan Hanya Ada Bapak Dan Firmannya Saja Yang Bekerja Sedangkan Rokudus Itu Tidak Pernah Ada Terlihat Dan Tidak Pernah Ada Disinggung Disinggungkan Nah Disini Saya Menyatakan Baru Kudus Itu Baru Diciptakan Ketika Yesus Itu Menjadi Manusia Dan Dia Ketika Bangkit Nah Ini Baru Pendapat Saya Dan Saya Ajarkan Kepada Orang Orang Dan Bukan Pendapat Dari Para Rasus Sendiri Ketika Mereka Menulis Menulis Mengenai Apa Yang Diajarkan Oleh Makedonius Ini Yaitu Seorang Uskup Dia Komandan Makedonius Ini Yang Dia Mengajarkan Hal Demikian Sama Seperti Arius Tadi Mereka Sama Orang Berpengaruh Dalam Gereja Tetapi Mereka Menggunakan Kebablasan Kebablasan Ilmu Mereka Sendiri Dan Menjadikan Itu Menguasai Mereka Ilmu Itu Menguasai Mereka Bukan Mereka Menguasai Ilmu Begitu Sekian Komandan Oke Saya Tambahan Saya Mungkin Nanti Satu Dua Statement Lagi Baru Kita Tutup Ya Komandan Kasian Komandan Oke Jadi Gini Teman-teman Makedonius Ini Mengatakan Roh Kudus Itu Ciptaan Oke Roh Kudus Itu Ciptaan Teman-teman Pernah Mendengarkan Saracen Enggak Teman-teman Roh Kudus Itu Disamakan Dengan Malaikat Ya Roh Kudus Itu Disamakan Dengan Malaikat Oleh Saracen Di Jaman Yohanes Temascus Jadi Roh Kudus Itu Oke Itu Sama Dengan Roh Kudus Malaikat Itu Sama Dengan Roh Kudus Nah Kenapa Bisa Muncul Seperti Itu Teman-teman Selain Dari Ajaran Arius Tadi Yang Mengatakan Bahwa Roh Kudus Itu Ciptaan Dari Logos Dari Yesus Juga Juga Dalam Ajaran Makedonius Ini Roh Kudus Itu Diciptakan Dia Hanya Daya Kekuatan Kalau Dalam Pandangan Lain Tapi Kemudian Teman-teman Dari Makedonius Ini Ada Juga Yang Kemudian Karena Dia Ciptaan Maka Mereka Mengatakan Roh Kudus Itu Adalah Malaikat Oke Roh Kudus Itu Malaikat Nah Nanti Teman-teman Coba Dielaborasi Kira-kira Dimana Itu Ya Kan Oke Nanti Kemudian Ada Yang Menyamakan Malaikat Gabriel Itu Sama Dengan Roh Kudus Saya Tegaskan Aja Kepada Teman-teman Ada Yang Mengatakan Malaikat Gabriel Adalah Sama Dengan Roh Kudus Jadi Ketika Kita Menyebut Roh Kudus Dalam Nama Bapak Putra Dan Roh Kudus Dalam Pemahaman Makedonius Ini Adalah Malaikat Gabriel Ya Itu Teman-teman Kalau Kita Melihat Benang Merahnya Dari Mana Ajaran Ajaran Ini Begitu Dan Yohanes Damaskus Menentang Itu Pada Saat Kemunculan Saracen Ya Jadi Teman-teman Semua Jangan Heran Ketika Muncul Pemahaman Pemahaman Yang Serupa Ataupun Yang Sama Karena Memang Pernah Ada Dan Gereja Menegaskan Dan Akan Roh Kudus Tuhan Dan Pemberi Hidup Yang Berasal Dari Bapak Yang Bersama Bapak Dan Putra Disembah Dan Dimuliakan Tidak 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 Roh Kudus Itu Sama Dengan Malaikat Apalagi Sama Dengan Malaikat Gabriel Padahal Di Dalam Ajaran Magisterium Gereja Kita Malaikat Gabriel Itu Adalah Malaikat Agung Bukan Roh Kudus Ya Dan Malaikat Gabriel Itu Bukan Hanya Ciptaan Logos Yang Terpisah Dengan Alah Bapak Tapi Ya Memang Ciptaan Alah Tri Tunggal Malaikat Itu Dan Yesus Itu Bukan Malaikat Seperti Yang Diajarkan Arianisme Yesus Itu Bukan Malaikat Saudaraku Jadi Dengan Kita Mempelajari Ini Kita Saya Berharap Kita Bisa Memahami Bahwa Ketika Nanti Ada Di Luar Sana Isu Isu Begini Begini Dibicarakan Ini Dan Itu Kita Sudah Kebal Telinga Kita Karena Kita Sudah Pernah Dengar Oh Ya Ya Begitu Baik Saya Berikan Kepada Paman Charlize Closing Statement Silahkan Oke Terima Kasih Memang Ajaran Ajaran Yang Besar Sudah Ada Dari Awal Sebelum Ada Agama Agama Yang Seterang Ada Menjul Yang Dapatnya Miri Gitu Ya Cuma Memang Diadopsi Diedit Sedikit Ditambahkan Sedikit Namun Kita Ingat Bahwa Itu Bukan Iman Kita Di dalam Rum Ini Hanya Membahas Iman Katolik Dan Ajaran Ajaran Sesat Yang Berkembang Dari Iman Katolik Sendiri Dari Pemikiran Sendiri Makanya Beritua Katolik Sangat Berhati-hati Dalam Menasihkan Kitab Suci Ada Kaedah-kaedah Dalam Menasihkan Kitab Suci Sehingga Kita Jangan Sampai Terseram Penyakit Rohani Seperti Dan Tentunya Kalau sudah Dikutuk oleh Beja Tentu Tidak Ada Perkembang Di Dalam Hati-hati Terima kasih Teman-teman Semoga Paling Ajaran Silahkan Paman Kemandan Satu Mau berbicara Atau Sudah Istirahat Kalau tidak Jangan Dibuka Saya Tutup Dalam Doa Teman-teman Terima Kasih Telah Bersedia Mendengarkan Sampai Selama Ini Mari Kita Berdoa Dalam Nama Bapak Putra Alah Bapak Yang Maha Baik Terima Kasih Atas Waktu Yang Engkau Berikan Pada Kami Untuk Menjelaskan Mengenai Ajaran Ajaran Sesat Yang Muncul Di Dalam Sejarah Gerijamu Kiranya Dengan Kami Mengetahui Ajaran Ajaran Sesat Itu Iman Kami Semakin Dikuatkan Terhadap Engkau Dan Kami Semakin Percaya Bahwa Gereja Satu-satunya Yang Didirikan Oleh Kristus Adalah Gereja Yang Satu Kudus Katolik Dan Apostolik Doa Ini Kami Aturkan Di Adapan Dengan Pengentaraan Kristus Tuhan Kami Amin Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Ruh Kudus Amin Terima Kasih Paman Charlize Terima Kasih Komandan Satu Istirahat Yang Cukup Komandan Terima Kasih Sudah Menemani Menjadi Moderator Dalam Pembahasan Kita Ini Di Lain Waktu Kita Akan Melanjutkan Masih Pengajaran Sesat Terima 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 Paman Charlize Ada yang Nanya Di bawah Kapan Bahas Yesaya 9 Ayat 6 Namanya Aja Ruh Kudus Siapa Ruh Kudus Lain Allah Sudah Ikut Tadi Belum Dijawab Oke Kapan Bahas Yesaya 9 Ayat 6 Ini Karena Terkait Si Zuma Ini Pasti Jadi Sabelian Itu Nanti Aja Teman Teman Jangan Terlalu Cepat Terlalu Terlalu Nanti Nggak Rulik Jadi Nggak Tahu Dasar Dasarnya Begitu Jawabannya Dari Komandan Satu Namanya Aja Ruh Kudus Siapa Yang Kudus Selain Allah Yesus Bilang Allah Itu Roh Maka Sembah Dalam Roh Ini Malah Penganut Paham Seperti Ini Sabelian Itu beda Ya kawan Nantilah Ketika Sabelianisme Kita bahas Oke Dasarnya Yesaya Itu Nanti Kita Bisa Perjelas Ketika Bahas Sabelianisme Oke Baik Saya